Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The Honorable Dr. Mulyono MSI as the Chief of Mathematics Department Mathematics and Natural Science Faculty Universitas Negeri Semarang The Honorable Adi Satrio Ardiansyah SPD MPD as the Supervisor of Hematica Mathematics and Natural Science Faculty Universitas Negeri Semarang The Honorable Dr. Nuriana Rahmawati Dewi SPD MPD as the Secretary of Mathematics and Natural Science Faculty Universitas Negeri Semarang The Honorable Muhammad Ivani as the Chief of Hematica The Honorable Surahman Angga Wicaksana as the Chief of Mathematics English Club The Honorable Chairman of this event Ines Savitri and all of the committee The Honorable All of the Invited Guests Thank you for coming And also for our participants here Welcome to MSI's webinar So, first of all, let me introduce myself My name is Adela as the Master of Ceremony of this event today First of all, let's give thanks to Good, the Lord of the World The Master and the Creator of Everything in the Universe For enabling us to meet together in this event MSI's webinar With the theme, reach your dreams and explore the world with scholarship Ladies and gentlemen, on this nice occasion Let me deliver the agendas of this event today First is opening Second is speech And last is closing Ladies and gentlemen, the first agenda is opening Let's open the event today by resetting Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Hopefully, this event today can run easily And provide a great benefit for us The second agenda is tilawah Tudia Ayu, time is yours Yes, 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 yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Beri syukur kita aturkan pada Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga manfaat yang akan kita dapatkan di kegiatan emisi webnya. Salawat serta salam kita aturkan pada jurnal kita Nabi Muhammad. Yang kita nantikan syafatnya kelak dia mulai akhir nanti. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi dalam emisi webnya pagi hari ini dimana teman-teman diharapkan dapat mendapatkan informasi, trik dan trik untuk memperoleh beasiswa internasional. Bedanya kali ini saya sampaikan dalam bahasa Indonesia karena lebih mudah dipahami. Tema yang diangkat dalam emisi webinar kali ini yaitu adalah Create your dream and explore the world with scholarship. Jadi harapannya buat peserta dan juga khususnya mahasiswa yang ada di matematika Jangan putus asa dan juga jangan malu untuk berkeinginan untuk mengembangkan diri dan juga untuk mencari beasiswa dan juga khususnya beasiswanya untuk mencari ilmu, belajar di internasional. Di sini nanti akan ada dua pembicara di mana pembicara tersebut sudah ekspert dan juga sudah mendapatkan beasiswa, lolos di beasiswa tersebut. Sehingga teman-teman dapat banyak mencari ilmu, trik-tip dan trik-tipnya pada mereka. Jangan malu untuk bertanya, seraplah ilmu setanyak-banyaknya. Untuk pembicaranya yaitu ada Mas Fauzi Ahmad Zaki, beliau menerima beasiswa S2 di Yungnam University, Korea Selatan. Yang kedua ada Isna Izzal Muna, beliau menerima beasiswa S3 di Institute of Fleet Flow Machinery, Polandia. Korea Selatan dan Polandia, di sini pasti banyak teman-teman dan juga mahasiswa yang sekarang sedang digantungi dengan budaya-budaya Korea. Semisal teman-teman ingin melanjutkan studi ke luar negeri setelah lulus dari UNES maupun dari universitas yang teman-teman ikuti sekarang. Nah silahkan gali sebanyak-banyaknya dari beliau, bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa dan bagaimana cara lolos dari beasiswa tersebut. Dan semisal teman-teman ingin studi di luar negeri, di lain, gak cuma di Korea Selatan, pasti ada jalannya. Percaya diri dan lakukan yang terbaik dengan apa yang teman-teman miliki. Gali lemur sebanyak-banyaknya, jangan mudah merah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Muhammad Ifani for delivering the speech. So, the last speech is from the Chief of Mathematics Department, Mathematics and Natural Science Faculty, Universitas Negeri Semarang, represented by Ms. Dr. Nuriana Rahmani Devi, SPD-MPD, as the Secretary of Mathematics Department. To Mr., Mrs. Dr. Nuriana Rahmawati Devi, SPD-MPD, we are pleased to be given a speech and opening the MEC's webinar. To Ms. Dr. Nuriana Rahmawati Devi, the time is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pendamping Himatika Askara, Bapak Adi Satrio Argiansah, SPD-MPD. Yang saya hormati, Ketua Himatika Askara, Muhammad Ifani. Kemudian yang saya hormati, Ketua MEC, Zurohman Angga. Yang saya hormati pula, Ketua Panditia, Inesha Fitri. Dan teman-teman, adik-adik, pahasiswa, semuanya yang menjadi peserta webinar scholarship hari ini. Alhamdulillah, Herobil Alamin, kita semua bisa berkumpul secara daring untuk melaksanakan atau mengikuti webinar scholarship yang mengambil tema, Read Your Dream and Explore the World with Scholarship hari ini. Webinar ini menarik sekali untuk diikuti, karena nanti Anda akan diberikan tips-tips pengetahuan bagaimana cara untuk melanjutkan studi ke luar negeri khususnya untuk mengeksplore dunia secara gratis dalam tanda ketip. Nah, di sini ada dua pembicara yang ahli di bidang tersebut karena sudah tidak diragukan lagi. Mereka sudah menerima biasiswa untuk melanjutkan studi, yaitu Saudara Fauzi, Ahmad Zaki, dan Isna Izzal. Oleh karena itu, nanti peserta benar-benar memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat untuk Anda nantinya ketika selesai menempuh pendidikan sarjana di jurusan matematika FMIPUA Universitas Negeri Semarang. Seperti kita ketahui bahwa untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi, memang tidak harus ke luar negeri. Akan tetapi, jika Anda mempunyai kesempatan itu, dan jika Anda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan biasiswa atau menempuh pendidikan secara gratis, kenapa tidak Anda manfaatkan? Oleh karena itu, apabila Anda sudah mengikuti ini, diharapkan Anda bisa mempunyai pengetahuan secara terbuka bagaimana Anda bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang terbuka tersebut digunakan secara maksimal, sehingga Anda mendapatkan manfaat yang maksimal kurang. Demikian, untuk sambutan dari saya, saya harapkan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat secara maksimal. Berdasarkan permintaan dari Panitia, untuk membuka acara ini, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar scholarship dengan tema Is Your Dream and Explore the World with Scholarship, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Dr. Nuriana Rahmani Dewi, Lino Adi, SPD-NPD, for delivering this speech and open the MECS webinar. So, ladies and gentlemen, that was the series of our opening session of MECS webinar. For the invited guys, you may continue your activity. So, today we have some rules which must be obeyed by all of the participants and I will read the rules of the UNA first. Rules of UNA session. First, during the UNA session, participants are allowed to ask questions in the chat column with the format nama underscore bertanya. Second, participants can turn on the microphone and ask the questions only when invited by the moderator. Third, participants who want to ask questions but having signal problem can submit their questions to the chat column. And last, each part of UNA session will be open for three questioners. So, next, I will read the general rules. The general rules. First, all participants are required to read and complete with the rules of MECS webinar. Dress modestly and neatly during the webinar. Second, the committee will distribute the attendance link two times, 15 minutes before the event starts and the event ends. Third, participants are expected to enter the virtual room on Zoom meeting after filling out the attendance link. Zoom link is available at the end of the presence. Fourth, participants are prohibited to share the Zoom meeting link with others without the committee's permission. Fifth, participants are expected to turn off the microphone during the event except at the certain times permitted by the speaker or MC. And last, participants are not allowed to interrupt the conversation during the material. So then, the next agenda is the main event which is divided into two sessions. The first session will be guided by Gemintang Cinta Winarko as moderator. Let me read the curriculum vitae of the moderator first. Moderator 1. Her name, Gemintang Cinta Winarko. Date of birth, October 8, 2003. Study program mathematics education. Education, Minu Matoli Ulfala Jepang Kudus, SMPN 2 Kudus, SMAN 1 Kudus, Universitas Negeri Semarang. Organization, Juru Pustaka 1 Ambalan Chandra Sari Pangkalan SMAN 1 Kudus, 2018-2019. Member of English Conversation Club SMAN 1 Kudus, 2017-2019. Member of Department of Academic MEC Klasi 2021. Social Media at Gemintang Cinta on Instagram. Contact person 085-226-150981. Tugamintang, time is yours. Thank you, Enzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you all? I hope you are always healthy and always be pleasant by God. Let me introduce myself. My name is Simintang Cinta Lunarko. You can call me CC. I'm 17 years old and I'm from Mathematical Education 2020 UNEX. The first speaker will deliver the material about sharing the asiswa di bidang matematika, intermatch program. Before we start, let me read her curriculum vitae. Name is Ina Ijl Muna. Address, Mateiki, 2-8-82-232. Thanks, Polen. With email, imuna. at imp.gda.pl Educational Background Semarang State University September 2013 until October 2017 University of L'Aquilla, Italy September 2018 until September 2019 Thanks University of Technology, Poland October 2019 until October 2020 Institute of Food Flow Machinery, Poland November 2020 until present Her achievement and experience are teaching internship in Chiang Chi High School, Taiwan cultural event in Ho Chi Minh City, Vietnam Abruzzo Regional Scholarship, Italy from 2018 until 2020 Erasmus Plus Scholarship, European Union 2019 until 2020, etc. Sebelumnya Apakah Miss Isna sudah ada di YUM? Di sini Bisa lihat nggak? Soalnya saya nggak bisa lihat diri saya di situ Kelihatan nggak? Iya, kelihatannya Ya, kelihatan Miss Isna Nggak kelihatan ya? Bisa konfirmasi lihat saya nggak? Halo? Belum kelihatan Miss Belum kelihatan Miss Oke, bentar Ini udah aku on-in sih videonya tapi kok nggak kelihatan ya? Sekarang? Udah? Iya, sudah Miss Udah Oke Assalamualaikum Miss Isna Iya, walaikumsalam Selamat pagi Bagaimana kabarnya nih? Iya Gimana kabarnya Miss Isna? Alhamdulillah Sehat Baik Alhamdulillah Lalu untuk kegiatan selama masa pandemi sekarang itu gimana sih? Selama pandemi sebenarnya sekarang udah mulai longgarkan di Polandia dan di negara Eropa pada umumnya tapi sekarang ini kan lagi libur summer jadi ya masih nggak berangkat ke kampus nggak ke institut terus ya paling istirahat aja sih di rumah Oke, berarti sekarang Miss Isna lagi ada di Polandia ya? Iya di Polandia benar Oke terus kalau boleh tahu sedikit nih tentang kehidupan Miss Isna ada nggak sih perbedaan kebiasaan Miss Isna waktu di Polandia sama di Indonesia dulu itu gimana? Perbedaan kebiasaan mungkin apa ya lebih rajin dan lebih hati-hati setiap mau memutuskan sesuatu karena semua itu bakal berujung ke konsekuensi-konsekuensi yang berbeda saat kita memilih sesuatu yang berbeda jadi lebih nggak gegabah dan lebih tepat waktu aja sepertinya Oke, terima kasih jawabannya Miss Isna karena waktunya terus berjalan untuk Miss Isna Izzalmuna time is yours Oke terima kasih bisa share langsung nggak ya? bisa ya ini nggak bisa share screen karena host disabled participant screen sharing oke 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 Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya yang ada di Semarang dan sekitarnya di Jawa dan di lain tempat di Indonesia dan selamat pagi dari sini juga dari Polandia di sini masih jam setengah lima pagi karena kita punya lima jam perbedaan waktu antara Polandia dan WIB di Indonesia pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang biasiswa di bidang matematika yang yang pernah saya dapatkan waktu S2 kemarin yaitu biasiswa intermats saya akan memperkenalkan diri saya lagi nama saya Isna Izzalmuna dan bisa dipanggil Isna boleh pakai mbak boleh pakai kak atau Isna aja juga nggak apa-apa saya santai orangnya tadi pendidikan sebenarnya sudah disampaikan oleh moderator saya akan ulas sedikit lagi jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di kota yang sama seperti saat saya S2 yang di tahun kedua itu tapi di institusi yang berbeda kalau sekarang di seperti research center di bidang mechanical engineering kemudian saya telah lulus S2 dengan dua gelar yang tahun pertama saya menyelesaikan di Italia dan yang kedua di Polandia di kota Gedansk jurusan nanoteknologi sedangkan waktu di Itali jurusannya mathematical engineering atau dengan spesialisasi di scientific computing kemudian saya telah lulus S1 dari UNES jurusan matematika dan perodi pendidikan matematika moto hidup saya sebenarnya adalah go fight win jadi go fight win ini moto yang sudah saya pegang sejak saya SMA karena SMA saya itu di Gorontalo jadi sejak saya umur kurang lebih 14 13 tahun saya sudah merantau jauh dari Jawa karena rumah saya di Semarang dan saat itu di SMA saya kan Asrama boarding school jadi setiap pagi saya selalu dengan teman-teman saya mengucapkan Yel-Yel go fight win sebelum kita memulai belajar di gedung pendidikan jadi saat berjalan bersama dari kantin selesai sarapan kita langsung menuju gedung pendidikan dan sebelum masuk kita selalu meneriakan go fight win kayak gitu jadi semenjak saat itu itu juga yang jadi motivasi atau semangat saya untuk untuk bersemangat menjalani hari saat itu sampai sekarang nah langsung moto yang kedua sebenarnya adalah don't stop until you are proud ini saya saya selalu terapkan atau katakan kepada diri saya sendiri semenjak saya mulai berkuliah di Italia jadi ceritanya saat itu saya tidak sengaja membeli buku dan di buku itu tertulis ini nah saat itu saya posisinya sedang sangat down karena sedang musim ujian dan waktu itu ujiannya sangat sulit bagi saya karena basic saya yang di S1 itu pendidikan dan yang di Itali itu lebih fokus ke engineering dan lebih fokus ke terapan dan saya waktu itu jujur sangat amat berat saat harus pindah haluan katakanlah begitu dan saya mengatakan ini kepada saya saya tidak boleh menyerah karena saya sudah terlanjur di sini di Itali dan kalau saya menyerah saya pilihannya antara gagal di sini atau harus pulang dan harus pulang jadi saya karena saya tidak mau ada opsi pulang jadi saya tetap harus semangat untuk presentasi kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran poin-poin yang akan saya sampaikan yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu intermatch program yang kedua adalah mengapa intermatch dan yang ketiga tentang perbedaan dua skema yang ada di intermatch program karena yang pertama itu ada Erasmus Mundus dan yang kedua WDG kemudian selanjutnya adalah tentang scholarship yang akan ditawarkan yang berikutnya tentang bagaimana cara mendaftar intermatch program dan yang terakhir akan bercerita sedikit mengenai pengalaman selama di Itali dan Polandia oke yang pertama what is intermatch jadi dari nama intermatch ini memiliki kepanjangan yaitu interdisciplinary mathematics nah disini ini lebih ditekankan ke matematika terapan dan matematika terapan yang interdisipliner jadi antar disiplin di bidang-bidang misal di teknik industrial engineering biomedical science economics biology and social science dan ini adalah merupakan program yang terdiri dari sebuah jaringan gabungan antara 12 universitas di Eropa 13 pusat riset dan juga 10 partner industri kenapa intermatch di intermatch ini terdapat dua opsi atau dua pilihan skema program yang bisa dipilih yang pertama yaitu Erasmus Mundus Joint Master Degree atau AMJMD intermatch dan yang kedua adalah Double Degree Program in Applied Mathematics untuk detail perbedaan kedua skema program ini nanti saya sampaikan di slide selanjutnya alasan kedua kenapa intermatch karena bisa belajar di minimal dua negara selama dua tahun yang berikutnya alasannya karena proses pendaftaran yang relatif mudah dan simple jadi sewaktu saya mendaftar dulu saya hanya mendaftar mengumpulkan berkas-berkas administrasi seperti motivation letter CV kemudian reference of letter reference letter ke mereka ke panitia dan setelah itu tidak ada tahap wawancara jadi murni semuanya itu berdasarkan proses berkas saja kemudian yang berikutnya alasannya kenapa intermatch karena beasiswa yang akan diberikan itu sebenarnya akan otomatis diberikan setelah lolos seleksi jadi metode satu pintu saat kita mendaftar ke program kita mendaftar ke program studi dan juga mendaftar sekaligus untuk beasiswanya seperti itu nah perbedaan dari Erasmus Mundus Joint Master Degree dan Intermatch Double Degree adalah kalau di EMJMD yang ini Erasmus Mundus itu Master Degree-nya selama 2 tahun atau 4 semester akan berfokus di bidang Matematical Modeling dan Simulasi untuk fokus area studinya lebih ke area Biomedical Science dan Industrial Engineering dan di sini di Erasmus Mundus itu terdapat 5 pilihan University 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 of Lackwilla wajib di semester pertama jadi untuk semester kedua ketiga dan keempat bisa memilih untuk dimana nanti calon mahasiswa ingin belajar pilihannya itu yang pertama di University of Lackwilla itu sebagai coordinating institution itu berada di Itali kemudian Hamburg University of Technology itu di Jerman di Hamburg kota Hamburg kemudian Vienna University of Technology itu di Austria kemudian ada Autonomous University of Barcelona di Spain di Spanyol dan yang terakhir ada University of kota di Azur itu di Nice atau di Perancis kemudian untuk scholarship nya ini yang EMJMD itu terdapat juga dua perbedaan jadi yang pertama kalau sebagai partner country dan program country student apa itu partner country dan program country kalau program country itu adalah calon mahasiswa yang berasal dari semua negara EU atau European Union dan dari Macedonia Iceland Lisestain Norway Serbia dan Turki jadi contoh kalau dari Indonesia berarti termasuknya dari akan dikategorikan sebagai partner country student nah disini di partner country student tertulis ada 9 plus 4 targeted regions targeted regions itu buat yang kategori tersendiri lagi ini buat South Mediterranean Countries Western Balkans Asia least developed countries dan African nah yang Indonesia masuknya juga sama di partner country tapi masuk yang di kuota 9 itu untuk besaran scholarshipnya bisa dilihat jadi karena saya tidak mendapatkan yang ini sebenarnya saya yang satunya jadi saya kurang tahu persis antara ini untuk 2 tahun atau 1 tahun tapi kemungkinan ini untuk 2 tahun jadi akan dapat 18.000 euro selama 2 tahun terus dapat alokasi juga untuk travel dan installation cost sekitar 7.000 dan lain-lain sekitar 24.000 ya perbulannya setahu saya perbulan dulu teman saya yang dapat ini itu kurang lebih 800 euro jadi lumayan banyak sih lebih dari cukup kemudian untuk double degree program di applied mathematics ini juga selama 2 tahun bedanya kalau yang di EMJMD itu join degree jadi mereka akan punya satu ijazah kalau di sini itu double degree jadi akan ada dua ijazah yang berbeda walaupun program studi yang dipilih misalkan antara tahun pertama dan tahun kedua itu sama-sama katakanlah mathematical engineering itu bakal dapat dua berbeda walaupun jurusannya sama nah kalau saya yang pertama scientific computing yang kedua nanotechnology itu jadi saya punya dua ijazah dan dua prodi yang berbeda nah fokus area studinya kalau yang di double degree itu lebih ke modern applications in material science social economical science high performance computing dan data analisis tahun pertama itu wajib di University of Lackwilla bedanya sama yang EMJMD tadi kalau yang itu hanya satu semester di sana di Lackwilla kalau yang saya semester satu dan dua harus Lackwilla nah yang tahun kedua itu memilih antara beberapa universitas yang bisa dilihat di sini ada Brno University of Technology itu di Ceko kemudian Gdans University of Technology itu di Polandia yang saya pilih waktu itu kemudian ada Seleski Katowicz itu juga di Polandia kemudian Odessa Karazin Terus ada Tarash dan Ivan Franco itu di Ukraine mereka biasanya lebih ke area yang high performance computing sama data analisis kemudian Universidad de Aferro ini di Portugal kemudian ada Ghana ini di di Afrika di negara Ghana dan yang terakhir ada Karstalt University itu di Sweden di Sweden kemudian selanjutnya untuk besaran scholarship yang double degree di tahun pertama mendapat sekitar 2000 untuk uang saku ya per tahun karena di tahun pertama kemudian 1500 untuk akomodasi untuk sewa apartemen atau sewa kos-kosan kayak gitu kemudian ada juga 1500 untuk reimburse kantin ya buat makan siang di tahun kedua saya waktu itu dapat tiga tiga scholarship yang pertama dari Erasmus Mobility itu sekitar kurang lebih 2000 juga kemudian special fund by Italian Ministry of Education ini jadi dari kementerian pendidikannya Italia known as Fondo Giovanni juga sekitar kurang lebih 2300 euro per tahun di tahun kedua kemudian dapat local grant atau scholarship dari Provinsi Provinsi Abruzzo karena Lakuila terletak di Abruzzo Provinsi itu juga sekitar mungkin 1500 euro kurang lebih jadi total in second year I got more or less around 5000 euro as well and after graduating I mean after I finish my tesis defense I also got another scholarship from Italian government I'm not sure but it's also around 2300 euro jadi 2300 euro kurang lebih itu sebagai graduation price atau kado wisuda mungkin ya saya juga enggak paham heran juga kenapa lulus dikasih uang lagi tapi ya Alhamdulillah terus untuk persyaratan jadi disini di website intermatch itu sebenarnya ada selection criteria itu yang proporsional yang paling besar itu di CV jadi bobot yang yang paling berpengaruh besar itu di CV karena di CV nanti kita sebutkan pengalaman apa aja yang pernah kita dapatkan selama S1 dan juga tentang misal ya riwayat pendidikan dan riwayat mungkin universitas dari mana kita datang waktu S1 seperti itu kemudian tentang persyaratan lain ada foto dan paspor paspor sangat penting karena proses dari lama waktu dari proses pendaftaran sampai ke pengumuman itu sebenarnya nggak lama cuma kurang lebih 2-3 bulan jadi harapannya sudah memiliki paspor kalau belum saat mendaftar segera memiliki paspor juga karena takutnya kalau di Indonesia kan paspor agak lama harus ngantri harus bikin appointment dan segala macam untuk English Certificate itu minimal IELTS-nya 6 boleh lebih dan TOEFL IBT-nya minimal skornya 80 kalau misal untuk TOEFL PBT atau paperbase saya kurang tahu kemungkinan bisa bisa ditanyakan nanti ke pihak panitia programnya tapi setahu saya bisa-bisa aja minimal mungkin 550-an kalau PBT kemudian syarat selanjutnya adalah transcript of records transcript nilai sewaktu S1 kemudian course description nah course description ini kurang lebih gambarannya seperti jadi daftar mata kuliah yang pernah kita pelajarin waktu S1 itu apa aja di daftar jadi dibikin dua kolom yang kolom kiri itu list mata kuliahnya dan yang sebelah kanan akan detail topik yang pernah dipelajarin di mata kuliah tersebut jadi misal kalau kalkulus apa aja topiknya misal differential integral dan lain sebagainya kayak gitu terus dua reference letter ini rekomendasi letter bisa dari dosen yang kita kenal selama S1 atau dosen pembimbing saat skripsi bisa juga dari Pak Dekan mungkin atau dari petinggi-petinggi yang ada di birokrasi di universitas kemudian yang terakhir adalah intent letter atau motivasi surat motivasi ini kurang lebih ya gambarannya kenapa memilih program intermatch ini terus dari background yang sudah kita punya kenapa kamu tertarik untuk mempelajari yang terdapat di intermatch program itu kita harus bisa meramu atau meracik kata-kata yang meyakinkan ke panitia bahwa kita benar-benar ke sana ingin belajar ingin mengetahui ilmu baru ingin menerapkannya dengan harapan ke depannya akan menerapkan ilmu-ilmu tersebut seperti itu jadi dibikin connecting dots-nya antara apa yang sudah pernah kita pelajari kemudian rencana misal 2-3-5 tahun ke depan apa yang ingin dilakukan jika misal kita akhirnya keterima di program intermatch tersebut dan akhirnya lulus setelah itu apa yang ingin kita perbuat bisa mungkin seperti saya ke research atau ingin kerja di sebuah big company di data analisis atau kerja di misal CERN atau Fermilab yang mana mereka menggunakan high computing HPC high performance computing dan lain sebagainya untuk periode pendaftaran ini biasanya bulan Maret sampai April tapi memulai pembukaan pendaftaran online-nya biasanya dari Desember atau Januari jadi sekarang kan bulan Juli udah mau Agustus jadi mungkin bisa mulai dipersiapkan satu persatu dokumennya dicicil kalau yang sudah mau lulus deadline yang buat tahun ini kemarin itu tanggal 18 April buat tahap pertama dan tanggal 30 April yang tahap pertama itu buat yang EMJMD yang prioritas untuk dapat scholarship karena hanya ada 9 kuota untuk berbagai negara di dunia selain negara EU jadi yang itu yang diprioritaskan saat sudah didapatkan list siapa saja yang lolos di tahap pertama nanti yang belum lolos di tahap pertama akan disaring lagi karena ada tahap kedua untuk deadline tanggal 30 April itu akan disaring lagi itu untuk mendapatkan beasiswa konsorsium itu bukan dari EU tapi dari gabungan beberapa universitas karena itu konsorsium dan itu nanti bakal disaring lagi di yang tahap kedua untuk skor minimum yang EMJMD itu 66 poin dan yang minimum double degree itu 50 poin untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di www.intermats.eu disana sudah terintegrasi antara informasi yang EMJMD dan juga double degree dan terdapat beberapa FAQ juga kalau misal ada pertanyaan yang sering ditanyakan dan misal masih ada yang ingin ditanyakan tapi belum tercantum di website bisa ditanyakan di apply at intermats.eu erasmus mundus at intermats.eu dan double degree at intermats.eu mereka cukup responsif dan fast responsif jadi misal mengirimkan email di hari Senin paling lambat Selasa atau Rabu pasti akan dibalas insya Allah jadi jangan ragu untuk kirim email ke mereka mereka akan menjawab dengan helpful sangat helpful oke sekarang saya akan oke tadi sudah selesai tentang intermas misal ada yang sedikit mau tanya nanti di sesi berikutnya sekarang saya akan menyampaikan sedikit kata kata apa ya motivasi mungkin bukan motivasi juga sih tapi lebih ke prinsip yang saya gunakan saat ini ya saat ini tentang memaknai kesuksesan jadi sebenarnya kesuksesan itu apa sih pertama menurut saya kita tuh harus kenal diri sendiri dulu kita tuh orangnya seperti apa kita sukanya apa kita takutnya sama apa kita merasa tidak nyamannya dengan apa jadi kenali diri sendiri dulu kemudian setelah kita kenal sama diri sendiri kita definisikan sebuah kesuksesan itu dengan versi kita sendiri jadi karena setiap orang tuh belum tentu punya mimpi yang sama dan itu tuh gak papa gitu ada orang yang mungkin mendefinisikan kesuksesan dengan memiliki bisnis bisnis dan bisnis itu maju dan berkembang ada yang memiliki mimpi mungkin sukses itu kalau misal kerja sesuai passion misal dan ada juga mungkin yang sukses itu kalau terkenal nah karena saya sebenarnya sangat tidak ingin terkenal maksudnya saya ya cukup biasa aja lah gak perlu yang bikin tiktok viral dan segala macam jadi kalau saya pribadi sukses itu memiliki target-target tertentu setiap hari atau minimal setiap minggu saya harus belajar sesuatu apa yang baru hari ini atau minggu ini saya sudah melakukan apa yang baru yang belum pernah saya lakukan dan sebelumnya saya takut tapi sekarang sudah gak takut terus pokoknya mempelajari sesuatu yang baru yang belum pernah saya tahu itu menurut saya definisi sukses menurut saya jadi saat saya berani menakulkan rasa takut saya saat saya berani mengelola emosi saya dan segala macam kemudian kemudian yang kedua yang kedua adalah tentang kesuksesan orang lain jadi saya paham betul di era sosmed sekarang ini kita sangat mudah merasa iri dan dengki terhadap kesuksesan atau rejeki orang lain mungkin tapi menurut saya saran saya jadikanlah kesuksesan orang lain itu sebagai pemicu semangat dan motivasi diri untuk meningkatkan pengetahuan dan skill atau kemampuan yang perlahan-lahan itu akan membukakan jalan menuju kesuksesan jadi beberapa orang memang memiliki privilege yang lebih dibanding orang lain tapi bukan berarti dengan privilege yang kurang itu misal kita punya privilege yang kurang itu kita tidak bisa berbuat lebih dan berusaha lebih keras karena sebenarnya orang jenius atau orang yang pintar katakanlah itu sebenarnya bisa kalah dengan orang yang rajin orang yang giat orang yang gigih dan teguh pendiriannya jadi jangan kecil hati misal kita tidak terlalu pintar dari lahir seperti saya saya itu tidak terlalu pintar dari lahir misal kita punya mungkin kondisi finansial atau ekonomi yang kurang jangan kecil hati karena tetap kegigihan dan kerja keras kita itu tetap akan memberi kontribusi kepada kesuksesan kita jadi tetap fokus untuk memperbaiki diri jangan habiskan waktu untuk iri dengki dan benci terhadap nikmat orang lain tapi fokus lihat lagi ke diri kita apa yang kurang dan kita harus maksimalkan kemudian yang terakhir adalah tentang doakan kebaikan keberuntungan dan kesuksesan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain karena nantinya jalan kita pun akan terbuka saat kita mengharapkan sesuatu kebaikan yang baik kepada orang lain di fisika itu kan ada namanya hukum aksi-reaksi sama seperti di seperti di agama islam mungkin karena saya agama islam jadi saat kita berdoa kepada Allah kepada Tuhan kita mengharap kebaikan kepada diri kepada keluarga kepada teman-teman yang kita kenal atau saudara-saudara kita itu doa yang dipanjatkan ke langit itu juga akan turun lagi ke kita seperti memantul jadi semakin banyak kita memberikan kata-kata baik kepada orang lain memberikan semangat motivasi itu nantinya alam itu akan mendukung semesta itu akan mendukung jadi mereka tahu oh ini orang baik jadi kita harus mendukung dia berikan jalan untuk dia karena dia orang yang baik saya selalu percaya kayak gitu jadi selalu positif thinking walaupun sekarang saya tahu ada positif toksik positif seperti itu tapi tetap menjadi positif itu tetap ada baiknya jadi tidak semua yang positif itu toksik tetap tetap percaya diri tetap mengenali diri sendiri dan tetap mengharapkan semua yang terbaik untuk orang lain karena itu akan kembali pada diri kita sendiri oke yes oke sekarang tentang saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman sewaktu di Itali jadi di Itali singkat singkat informasi tentang negara Itali Itali itu berbatasan dengan Prancis Swiss Austria dan Slovenia di sepanjang pegunungan Alpen di Utara ibu kota Itali itu di Roma dan di Roma terdapat Vatican City itu yang pusatnya pusat beribadatnya orang-orang Katolik dan Kristiani kemudian mata uang yang digunakan di Itali itu Euro dan 1 Euro itu karansinya kurang lebih 17 17.000 rupiah ya mahal sekali memang jadi setiap mau beli sesuatu waktu itu selalu dikonversi ke rupiah mahal banget terus jadi mikir-mikir beli nggak ya gitu nah kalau di Itali di negara Eropa pada umumnya lembaran mata uang kertasnya maksimal itu 500 Euro dan paling kecil 5 Euro yang kertas dan sangat tidak umum atau sangat jarang ditemukan orang membelanjakan uang 500-200 Euro itu di toko-toko misal di bar atau di supermarket karena itu sangat-sangat besar jadi tidak disarankan dan mereka pasti akan meminta oh kamu punya uang yang lebih kecil nggak karena ini tuh besar banget jadi ya maksimal mungkin 50 lah 50 Euro kalau mau beli sesuatu terus untuk koin ada 1 cent 2 cent 5 cent dan yang paling besar 2 Euro 2 Euro itu berarti kurang lebih 34.000 rupiah itu koin kalau di kita ya nggak ada ya koin 34.000 nah untuk transportasi umum ada bis metro dan tram bis ini yang sering digunakan di Lakuila karena di Lakuila itu tidak ada metro dan tram yang ada metro dan tram itu di kota besar seperti di Roma di di Napoli atau di Milan seperti itu ini adalah contoh kereta intercity atau antar kota dari Roma ke Napoli saat itu dan ini termasuk kereta yang cukup bagus di Itali maksudnya yang modern karena ada tipe-tipe ada beberapa tipe-tipe kereta di Itali yang ini yang bagus seperti di Jepang itu Shinkansen dan ada yang lebih tradisional atau yang lebih agak jadul itu yang biasanya buat ke regional regional yang lebih kecil areanya nah untuk hari libur di Itali itu pada umumnya musim panas seperti sekarang kurang lebih dua bulan perayaan Natal kurang lebih tiga minggu jadi dari tanggal 22 atau 23 Desember sampai awal tahun baru kemudian perayaan hari Kristen lainnya seperti Pascah itu lumayan lama sekitar satu dua mingguan liburnya enggak cuman sehari dua hari jadi lumayan enak banyak liburnya kemudian untuk Itali itu terkenal dengan kopi kopi ada beberapa macam ada espresso macchetto americano dan cappuccino cappuccino ini kopi dengan krim susu dan biasanya di 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 konsumsi saat saat breakfast atau saat pagi-pagi dan untuk espresso itu biasanya dikonsumsi saat makan siang dan saat makan malam nah makanan khas ini udah sangat mungkin semua orang sudah tahu ya pasta pizza dan gelato atau ice cream disini bisa dilihat kalau di universitas-universitas biasanya ada vending machine buat coffee dan beberapa snacks tapi disini cuman coffee biasanya kita tinggal masukkan koin terus nanti pilih pilih tipe yang mana kopinya dan seberapa banyak gulanya dan lain sebagainya yang disebelah sini ini ada coffee maker ini biasanya orang-orang di rumah bikin kopi pakai ini jadi buat espresso buat kopi espresso pakenya mesin ini bukan mesin teko kecil untuk kultur dan bahasa di itali secara umum orang italia itu memiliki sifat yang ramah terbuka dan toleran dan orang-orang di itali itu juga sangat senang kalau disapa dan juga mereka pun sangat senang menyapa sapaan yang paling sering itu kalau pagi hari kita bilang bon giorno jadi bon itu seperti selamat giorno itu pagi atau siang terus kalau afternoon atau siang itu bilangnya bonasera gitu atau kalau malam itu buona note karena note itu night itu malam jadi buona note terus kalau ke teman sekelas atau teman yang kita tahu di kampus yang informal itu kita bisa cuman bilang ciao 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 kemudian untuk panggilan bapak-bapak atau ibu-ibu kalau bapak itu senior kalau perempuan seniora nah ini ini ada gambar festival waktu itu di saya lupa nama ya saya lupa nama katanya itu ada festival saat musim dingin kemudian di bawah ini ada roti ini roti Italia biasanya disajikan berdampingan dengan dengan pasta ataupun pizza terus selanjutnya adalah L'Aquila jadi L'Aquila ini kota kecil ya kota kecil ah oke kota kecil yang ada di provinsi Abruzzo dan itu dikelilingin oleh pegunungan dan bukit L'Aquila secara bahasa Italia itu artinya elang itu yang menjadi simbol di University of L'Aquila jadi simbolnya kuning terus seperti ada gambar elangnya nah bisa dilihat ini saya screenshot dari Google Maps dari Roma ke L'Aquila naik bis itu kurang lebih satu setengah jam ya naik naik mobil dan fakta fakta yang agak tidak mengenakan sebenarnya tahun 2009 kurang lebih 12 tahun yang lalu itu ada gempa bumi yang cukup bermagnitude besar sekitar 6,3 dan banyak ribuan bangunan itu rusak dan amruk dan beberapa orang tewas tapi Alhamdulillah selama saya di Itali kemarin di L'Aquila saya tidak pernah merasakan gempa dan semuanya masih aman dan kota L'Aquila perlahan bangkit dari dari ke ke amrukannya mulai dibangun bangunan-bangunan yang amruk itu oke terus ini sekarang ada University of L'Aquila ini gambar saat winter dari kampus kemudian disini ada gambar perpustakaan jadi orang Italia itu sangat suka sekali belajar mereka tuh hobinya belajar belajar banget dan kadang kita datang ke kampus itu harus harus cepat-cepat karena kita takut nggak kebagian tempat untuk ngetek buat belajar karena kalau udah misal 30 menit orang-orang tuh udah semua pada nempatin tempat buat belajar gitu seharian dan lain-lain ini disini ada ruang exam jadi examnya itu harus dikasih jarak satu orang dengan orang lain kanan-kiri depan dan belakang jadi kita nggak boleh bener-bener nggak boleh nengok gini atau gini kalau capek tuh harus ya cuman ke depan aja gitu karena kalau kita nengok gini-gini tuh dianggap mencontek dan bakal dicoret jadi 0 gitu nah grading sistem di Itali ini skalanya dari 0 sampai 30 untuk lulus itu harus minimal dan saat kreditnya sistem kreditnya itu pakai ECTS dimana satu kredit dihitung 25 jam dan satu academic year itu ada 60 ECTS ya disini bisa dilihat range-nya dari F ke A itu kalau mau A harus dapat 28 29 30 tentang Poland yang menarik disini adalah mungkin tentang donat kalau di donat di Polandia itu tidak ada bolong tengahnya tidak seperti donat Amerika terus makanan khasnya disini ada zurek atau sup ada dumpling atau pirogi dan ini dibatasin oleh Jerman Ukraine Ceko dan Slovakia sapaannya adalah jendobre itu lebih umum bisa pagi siang dan sore mohon maaf Miss Isna waktu sesi pemaparan materi tersisa 10 menit lagi oke terima kasih terima kasih terus ke Gedans di Gedans ini sebenarnya oke di Gedans ini kota pelabuhan jadi berbatasan langsung dengan laut Baltik bisa dilihat disini sepanjang sepanjang kota Gedans itu dibatasin dengan pantai kemudian ada museum World War II atau museum Perang Dunia II terus ini adalah kota tua di Gedans ya warna-warni kemudian cuacanya lebih sering dingin dan berangin walaupun itu di summer juga lebih dingin dibanding negara lain di tempat lain kemudian ini ada foto saat saya selesai sidang sidang tesis karena di sini atau di Italia itu tidak ada seremoni seperti di Indonesia yang dipanggil satu persatu dikasih ijazah gitu enggak jadi cukup setelah kita lulus dinyatakan lulus habis defense itu cukup foto-foto dan itu sudah selebrasi jadi ya kayak gitu dan ini adalah gedungnya dari depan ini ada gedung asrama ini gedung nanoteknologi yang waktu itu saya melakukan beberapa eksperimen dan ini ada sedikit video saat winter di depan kampus bulan Februari kemarin suhunya itu sangat dingin bisa sampai minus 20 derajat celsius jadi benar-benar sampai menggigil oke selanjutnya ada sedikit video juga ini bisa dilihat mungkin waktunya masih cukup oke ya ini ada beberapa penampilan dari di dalam gedung seperti apa ini gedung utamanya di dalam It's my great pleasure to welcome you here at Gdańsk University of Technology. We are an international university with a competitive offer for studies in English and Polish. Studying though, it's not only about learning, but also about cultural events, trips with the Erasmo Student Network, Dragon Ball races, yacht cruises, marching golf at basketball school and many other sports events and student clubs where you can pursue your passion. We will help you with formalities, including those related to the legalization of your stay, but also we will help you to find your way in the cross-cultural environment and engage you in many other interests. Contact international license office if you need any help. Ya, itu saya. You are welcome. Oke, ya. Oke, itu video sedikit dari promosi. Kemudian sedikit menceritakan tentang pendidikan dan grading system di Poland. Jadi, menurut peringkat international visa terbaru tahun 2018 kemarin, dan anak-anak sekolah di Polandia itu adalah yang terbaik ketiga di Eropa setelah Estonia dan setelah Finlandia. Dan terbaik keempat dalam hal pembacaan, dalam reading. Dan di Polandia itu full-time studies di lembaga pendidikan tingginya, mereka gratis untuk warga negara Polandia karena pemerintah di sini itu sangat memberi support penuh untuk warga negaranya biar belajar minimal tuh sampai S2 gitu. Jadi, S1 di sini tuh hanya tiga tahun, setelah S1 sebagian besar mereka langsung lanjut ke S2 dan itu dua tahun. Jadi, dalam lima tahun mereka udah S1 dan S2. Terus, skala nilainya kalau di Itali 1 sampai 30, kalau di sini 1 sampai 5. Dan untuk lulus minimal tiga. Dan sedikit menceritakan tentang pengalaman. Jadi, pengalaman positif yang pertama berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Bisa mengunjungi banyak negara lain di Eropa. Bisa mengenali adat dan budaya negara lain. Terus, wawasan dan cara pandang semakin terbuka dengan tetap memegang teguh prinsip beragama. Kemudian, bertumpu pada kaki sendiri karena keluarga tuh hanya bisa men-support dan mendoakan. Tapi kita sendiri yang akan berjuang dan beraksi. Kemudian, walau terkenal dengan sedikit Islamofobik, hampir tidak pernah menerima perlakuan kasar dari warga lokal. Karena saya berusaha untuk ramah dan sopan dan juga senyum ke semua orang. Terus, yang berikutnya sering dapat bantuan secara random walau nggak diminta. di stasiun, di jalan, di mall, dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir adalah positifnya itu pengalaman semakin terbiasa dengan tantangan. Justru malah ketagihan. Karena saya jadi bisa keluar dari zona nyaman. Pengalaman negatifnya atau yang tidak enaknya adalah cuaca ekstrim. Winter bisa sampai minus 20 derajat. Terus homesick, rindu masakan rumah dan masakan Indonesia. Biaya hidup yang relatif mahal karena semakin sering dikonversi, kayaknya semakin galau gitu kalau mau beli-beli gitu. Terus, komunikasi yang agak sulit dengan warga lokal karena di Italia dan di Polandia itu orang-orang memang masih pakai bahasa mereka. Jadi, bahasa Inggris mostly dipakai di universitas dan di kota-kota besar. Tidak jarang dipandang aneh oleh orang lain karena berjilbab dan pakai pakaian panjang saat musim panas. Jadi, di saat orang lain pada pakai pakaian summer, mereka itu heran loh, kok kamu masih pakai pakaian full gitu, kayak winter, ini tuh udah summer gitu. Kenapa masih dipakai? Iya, soalnya agamaku Islam dan aku nggak boleh kalau ngebuka ini gitu. Oh, oke, oke gitu. Terus, negatif lainnya adalah tidak ada seremonial wisuda seperti di Indonesia. Jadi, euforianya itu sedikit kurang karena ya cuma gitu doang. Oke, yang terakhir, ini terakhir, tentang mimpi. Memiliki mimpi adalah hal termudah yang bisa dilakukan semua orang karena bermimpi itu gratis. Yang sulit adalah mewujudkan mimpi yang harus dibayar dengan perjuangan, pengorbanan, keringat, dan air mata. Jadi, jangan biarkan impianmu hilang karena dengan mimpi kau akan punya alasan untuk bangun pagi, bergegas, dan bersemangat untuk menjalani hari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam berkata. Ya, terima kasih. Oke. 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 Ini nggak bisa ya. Oke, thank you Miss Isna. Iya. Terima kasih untuk materinya dan pengalaman yang telah dibagikan ke kita semua. Tele materinya sangat menarik dan menginspirasi kita semua ya, teman-teman. Semoga kita semua bisa mengikuti jalan Kak Isna. So, the next agenda is Q&A. For participants who want to ask questions about the material that has been delivered by the speaker, please ask questions on the chat column. Untuk peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya bisa menuliskan nama Anda sekalian bertanya di kolom chat ya. Ya, mungkin masih ada yang bingung tentang persyaratan di yang beasiswa, untuk mendaftar beasiswa, atau yang ingin bertanya tentang pengalaman lain mungkin yang ingin kalian tahu boleh ditanyakan bebas. Terima kasih. 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 Oke, disini sudah ada yang bertanya dari Aldi. Ya. Untuk Miss Isna, beasiswa yang dijelasin tadi apakah hanya untuk S2? Bisa langsung dijawab, Miss? Iya, kebetulan iya, itu hanya untuk S2, bahkan untuk S3 juga itu enggak, karena itu khusus banget untuk S2. Kalau misal, ini pertanyaannya untuk S1 gitu ya, atau S3? Mungkin bisa dijawab di kolom, eh di komentar. Soalnya kalau S1, ya tahu saya jarang si S1, iya jarang, karena ada juga beasiswa Polandia itu namanya Ignacy Lukasiewicz, aku bisa tulis di sini, Ignacy, oh, udah ganti namanya sekarang, beasiswa bentar-bentar, aku lihat bentar. Nah, beasiswa ini, Stefan Banach, kalau S1, di Stefan Banach ini pun juga enggak ada, jadi S2 aja, terus Intermas juga hanya S2 aja. Tapi kalau misal tertarik untuk kuliah S1 di Polandia, karena saya tahu beberapa orang Indonesia yang kuliah S1 di Polandia itu, mereka memang tidak dapat beasiswa dari pemerintah Polandia, karena hanya untuk warga negaranya aja. Jadi, mereka bayar uang tuition fee itu kurang lebih sekitar 2.000 euro itu per semester, kurang lebih 30 juta per semester, pakai uang pribadi kalau di sini, di Polandia, untuk S1. Tapi kalau S2 melalui beasiswa ini, dapat beasiswa. Jadi, sayangnya ini hanya untuk S2, ya benar. Iya, ada pertanyaan lagi ya, metode belajar. Metode belajar yang secara umum saya rasakan itu kalau di Itali, jadi mereka atau kita itu memang ujiannya itu tidak satu kali ujian. Maksudnya, kalau di Indonesia, seingat saya, ujiannya itu satu kali waktu, jadi bulan, misal bulan ini, minggu ini, itu ujiannya mata kuliah ini, 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 beberapa mata kuliah. Tapi kalau di Itali itu enggak, jadi per mata kuliah itu setiap 3 minggu atau 4 minggu itu akan ada ujian, dan itu semua ujian itu proporsinya itu sama. Jadi, kalau di Indonesia itu mungkin proporsionalnya kalau ujian akhir, misal ada mid ya, ada mid, ada akhir. Mid itu mungkin 40%, nanti yang akhir 60%, tapi kalau di Itali enggak, jadi semua itu dianggap sama gitu. Jadi, nanti tinggal, misal satu mata kuliah dalam satu semester ada 3 kali ujian, 3-3 nya itu bakal di-average, diambil rata-ratanya gitu. Nah, metode belajarnya, jadi karena sistem ujiannya yang seperti itu, jadi kita belajarnya itu setiap hari, jadi enggak yang kita, ah nanti deh, kalau udah mau ujian baru belajar. Enggak, karena ujiannya itu hampir kayak, oke kita belajar bab baru, chapter baru, nanti langsung ujian gitu. Jadi, hampir tidak pernah enggak belajar. Oke, belajar bahasa, les atau didak? Saya, saya les iya, otodidak iya, jadi awalnya saya ikut-ikut les, tapi karena kadang merasa enggak cocok dengan gurunya, atau dengan ritme kecepatan yang diajarkan di tempat les itu, jadi saya kayak, oh kayaknya saya enggak cocok nih les, akhirnya saya autodidak sendiri, saya belajar sendiri, karena saya tahu saya itu lemahnya di mana, saya lebihnya di mana, jadi saya lebih fokus ke kekurangan saya. Kalau di tempat les kan, kadang mereka enggak tahu nih kita kurangnya di mana, jadi kadang malah buang-buang waktu, kadang kayak gitu. Terus, untuk runtutan isi motivation letter, oke, ada apa saja yang pernah kakak alami ketika mempersiapkan scholarship? Ada pelatihan. Untuk mempersiapkan scholarship, sebenarnya tidak ada hambatan, karena dari semester 1 atau semester 2 saat saya belajar di UNES, saya tahu kalau, kayaknya saya pengen deh S2 itu di luar negeri. Jadi, saat itu saya fokus ke sesuatu yang bisa memperbagus CV saya, atau saya meningkatkan skill yang kira-kira bakal dibutuhkan saat meng-apply S2. Jadi, saat sudah saatnya apply S2 itu, saya seperti sudah punya bekal yang cukup, gitu. Dari segi bahasa, dari segi CV, dan segi pengalaman itu sudah lumayan. Jadi, untuk yang masih awal-awal, masih ada waktu, saran saya lebih mempersiapkan lebih bagus lagi. Pelatihan bahasa negara sebenarnya nggak ada, karena di Itali atau di Polandia itu nanti bahasa Itali dan bahasa Polandia akan dimasukkan ke kurikulum. Jadi, ada tiga SKS, tiga kredit itu sebagai belajar bahasa. Dan ada ujiannya juga, jadi tidak perlu sebelum, tapi selama belajar. Terus, runtutan isi motivation letter. Runtutannya, yang pertama, mungkin secara singkat ya. Pertama, jelaskan siapa kita, background kita apa, terus mulai sebutkan kita itu tertariknya di apa, gitu. Maksudnya, dari background kita, lebihnya kita di background kita itu di bidang apa, terus... Berikan gambaran kepada mereka kalau kita itu tertarik di bidang apa, terus alasannya apa. Dan berikan juga, berikan alasan mengapa kita kandidat yang kuat untuk mereka diterima. Maksudnya, untuk mereka menerima kita. Terus, pokoknya, yakinkan kalau kita itu kandidat yang tepat, dan kita itu sangat ingin mau belajar di situ. Berikan alasan yang meyakinkan kalau kita itu bisa memberi kontribusi kepada sains secara umum. Tidak harus kembali ke negara kita, tapi secara general, itu apa harapannya, gitu. Itu sudah mencakup sebagian besar isi motivation letter. Terus, tahun pertama harus mempelajari di sana, tadi udah. Terus, cara berinteraksi dengan orang luar. Orang luar itu lebih suka to the point, jadi kalau misal kita mau bilang A, ya A aja, jangan bilang E dulu, D dulu, baru ke A, gitu. Jadi, lebih straightforward, lebih to the point. Dan mereka juga suka kalau kita tuh kasih pujian, kita kasih sanjungan, atau misal saat pertama kali ketemu dengan orang yang udah kita kenal, mungkin kita bisa kayak, Oh, I like your dress, atau Oh, I like your new haircut, kayak gitu. Misal, ada cowok lagi potong rambut, Oh, aku suka deh kamu sekarang lebih keren, kelihatan lebih apa, gitu. Kayak gitu. Awali percakapan dengan memuji orang, baru sampaikan intinya apa, gitu. Terus, dulu Kak Ishna jago bahasa Italia, enggak sama sekali, 0%, cuma tahu, ciao aja, halo, gitu. Terus, culture shock, yang pertama, tentang ini ya, kehidupan beragama, karena baik di Italia ataupun di Polandia, itu sangatlah sedikit orang muslim, apalagi di sini, itu kayaknya cuma ada lima orang yang pakai jilbab, jadi culture shock-nya itu ya, pertama, pandangan-pandangan orang yang memandang aneh, ini kenapa pakai jilbab, kenapa ditutup rambutnya, gitu-gitu. Terus, yang kedua tentang, ini, tentang, apa ya, jet lag, karena saat baru sampai itu, oh, ternyata di Indonesia itu masih jam, udah jam segini ya, ternyata di sini masih jam segini, jadi kayak agak bingung-bingung, gitu. Terus, tentang makanan, kalau di Itali, ya, Alhamdulillah, karena di Indonesia banyak restoran Italia, pizza hut, pasta, dan segala macam, jadi, enggak terlalu kaget, justru malah, oh, ini nih, surganya makanan-makanan yang waktu itu di Indonesia, dibikinnya sama orang Indonesia, kalau di sini dibikin sama orangnya asli, gitu-gitu. Terus, apalagi ya, tidak salah, kalau tidak salah, ada semacam persyaratan, iya, benar, harus melampirkan semacam surat rekomendasi untuk meminta surat tersebut, bagaimana. Jadi, nanti kalau misal sudah mulai proses skripsi, atau sudah selesai skripsi, dan lagi proses nunggui sudah, misal. Jadi, kalau dulu saya meminta tolong ke dosen pembimbing saya, Pak Asikin, saya meminta beliau, saya datang ke gedung Paskasarjana UNES, kalau enggak salah, saya bilang, sampaikan kalau saya berniat mendaftar S2, saya sebutkan programnya namanya apa, terus di negara mana, dan akan belajar apa, terus beliau bilang, oh iya, nanti saya bisa tuliskan surat rekomendasi, gitu. Tapi, bisa juga kadang ada yang minta, apa ya, kita, jadi surat rekomendasinya tuh, kita yang nulis, nanti tinggal kayak, di-submit, atau di-upload oleh beliau, gitu. Jadi, ya gitu, jadi kita yang menyusun kata-kata kita sendiri, seolah-olah itu buat, seolah-olah itu dari beliau, tapi nanti kita tunjukin tuh, suratnya, oke, ini kita udah bikin kayak gini, gimana, Pak, mungkin ada yang enggak pas, mungkin saya nyebutnya terlalu baik, atau terlalu buruk, atau gimana, gitu. Nanti di-cross-check lagi sama beliau, terus kalau, oh udah, iya bagus, nanti terus baru, beliau upload ke sistem, gitu. Terus, kakak, pengalaman, Pak Isna, permisi mau ngingetin, waktunya, kurang lima menit lagi. Iya, oke, siap. Menerapkan deadliners atau tidak? Pengalaman saya pribadi ya, saya sebenarnya, cukup deadliners, waktu, baru-baru lulus S1, tapi semakin kesini, semakin tahu, kalau, tingkat kesulitan suatu tugas, atau suatu capaian tertentu itu, seberapa susah. Kalau itu susah banget, saya biasanya mulai startnya itu, dari jauh-jauh hari. Tapi kalau saya tahu, oh ini, dua, tiga hari, kayaknya bisa selesai deh. Jadinya, deadliners. Tapi kalau misal saya tahu itu susah, saya bakal, ancang-ancang startnya, dari jauh-jauh hari. Izin bertanya, misal saya ingin ke S2 di luar, tapi orang tua tidak mengizinkan, bagaimana? Nah, saya tahu, ini dari Tasha ya, ini juga sebenarnya pengalaman saya pribadi. Sebagai perempuan, mungkin emang susah ya, meyakinkan orang tua untuk diizinkan belajar di luar. Kalau saya, dulu saya beri pengertian secara halus kepada ibu, karena ibu saya itu tidak mau saya pergi keluar, karena SMA sudah di luar, terus S1 juga di UNES, jauh dari rumah, karena rumah saya di daerah Pedurungan, di Telugosari. Terus, ibu saya bilang, udahlah, nggak usah di sini aja, gitu. Terus, saya beri pengertian perlahan-lahan, berikan, apa ya, dekati ibu atau bapak secara, apa ya, secara, apa ya, emosional atau romantis, jadi bilang kalau, ini tuh yang aku pengen, gitu. Aku pengen berkembang, aku pengen mendapatkan pengalaman baru, yang nggak bisa aku dapetin kalau di Indonesia. Terus, sampaikan kalau kita bertekad, tetap akan hormat kepada orang tua, tetap akan komunikasi setiap hari, saya tuh setiap hari, telpon sama ibu setiap hari. Nggak, nggak pernah, nggak. Jadi, walaupun itu cuma 10 menit, saya selalu telpon ibu setiap hari. Tapi kalau bapak, jarang, karena bapak saya sibuk. Nah, sampaikan komitmen kepada orang tua, apa, apa yang bisa kita tetap lakukan kepada orang tua, jika mereka mengizinkan kita untuk kuliah di luar negeri. Misal, kita akan tetap berbakti dengan telpon setiap hari, mengabari, akan mungkin berjanji akan jadi orang yang lebih sukses, yang lebih baik ke depannya, gitu-gitu. Nanti, orang tua itu akan luluh sih, perlahan. Jadi, harus bisa tahu orang tua maunya gimana, dan kita harus bisa berikan pengertian juga, kita juga punya keinginan yang berbeda dari orang tua, dan kita bilang ke orang tua, kalau saya itu butuh support dari bapak sama ibu, jadi kalau bapak sama ibu merestui, itu bakal memudahkan jalan saya ke depannya, untuk di luar negeri, Intinya, dekati secara personal, secara emosional, dan beri keyakinan kalau kita itu akan jadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Mungkin ya, sudah lima menit, kayaknya udah deh. Ya, udah satu menit. Oke, terima kasih, maaf karena keterbatasan waktu, jadi Q&A ditutup ya. Oke, terima kasih untuk penonton. terima kasih. Ya. Oke, so, so, the conclusion of the material is, interdisciplinary mathematics, atau matematika terapan, yang interdisciplinar, intermatch program merupakan program gabungan dari dua belas universitas. Lalu, kenapa lah harus intermatch? Di intermatch ada dua skema programnya, yaitu EMGMD, intermatch, dan double degree program, applied mathematics. Bisa belajar di minimal dua negara selama dua tahun, proses pendaftarannya yang mudah dan simple, dan beasiswa diberikan secara otomatis setelah lolos seleksi di salah satu program. Lalu, gimana sih caranya mendaftar di intermatch program? Untuk mendaftar, ada persyaratan yang harus dipersiapkan, yaitu foto, CV, passport atau ID card, English certificate, transcript nilai, course description, two reference letters, dan intern letter. Serta, periode pendaftarannya yaitu dari bulan Maret sampai April. Untuk informasi lebih lanjut, bisa cek di www.intermatch.eu Lalu, untuk memaknai kesuksesan, bisa diawali dengan kenali diri sendiri, lalu definisikan kesuksesan dengan versimu sendiri. Jadikan kesuksesan sebagai pemicu semangat dan motivasi diri untuk meningkatkan pengetahuan dan skill yang membuka jalan menuju kesuksesan. Doakan kebaikan, keberuntungan, dan kesuksesan untuk diri sendiri maupun orang lain. Maka, nantinya jalanmu akan terbuka lebar. Oke, for Ms. Isma, we from the committee also have little appreciation. For the committee, please present the screen. Oke, 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 thank you for Ms. Isma. Before session one ends, we're gonna take a documentation. So, to all participants, please turn on the camera. oke, untuk slide pertama, 3, 2, 1, eh, oke, untuk slide pertama, 3, 2, 1, slide kedua, 3, 2, 1, 1, kali lagi, 3, 2, 1, 1, oke, thank you, Ms. Isma Isomuna, hopefully, the information that you have shared, okay, hopefully, the information that you have shared today, will be useful, and give benefit for us. For Ms. Isma, you may continue your activity, And I asked the moderator for session one To apologize for any mistake In grading this event Thank you Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Waalaikumsalam Dadah Okay I will turn it through and see So the next agenda Is Icebreaking To Izul and Zuhraf The time is yours Okay Thank you Adele Hello guys Gimana nih? Masih semangat gak? Tentunya masih dong ya Sebelum kita lanjut ke sesi Icebreaking siang hari ini Saya beri waktu kepada pihak Ines Cosmetics Untuk mempromosikan produknya Kepada Ines Cosmetics Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Kak Mungkin bisa dibantu share screen ya Ini Gimana lagi? Ines Exfoliating Lotion Mengandung Alantoin Yang meremajakan kulit Dan Witch Hazel Extra Mengecilkan pori-pori yang bekerja Sebagai pelindung alami Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, Kak. Nama saya Desi. Saya tim promosi Ines Cosmetics untuk Kota Jambi. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang Ines ya, Kak. Nah, Ines Cosmetics adalah salah satu brand sometik asli Indonesia yang berdiri pada tahun 1998 di Silosari, Kota Malam. Nah, Ines Cosmetics terdiri dari produk skincare, body, make-up. Nah, Ines Cosmetics sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan sudah terdaftar di Balai POM Indonesia. Selain itu, Ines Cosmetics juga sudah diuji secara klinis dan dermatologi yang mana aman dari bahan merkuri dan hidrokinan. Nah, jadi untuk kakak-kakaknya nggak perlu takut lagi untuk pemakaian produk Ines Cosmetics. Nah, selain itu, Ines Cosmetics tidak hanya untuk wanita saja ya, Kak. Bisa juga untuk pria, seperti produknya facial wash, body butter, body lotion, dan parfum. Nah, baru-baru ini, Ines Cosmetics menguncurkan produk terbarunya, yaitu Exfoliating Lotion yang tadi di-share. Nah, Exfoliating Lotion ini mengandung AHA, Alanto, dan WDL Extra. Yang kelebihannya adalah bisa membantu mengurangi flek hitam atau flek bekas jerawat. Bisa juga untuk mencari-cari tuajah, majakan kulit, mengecikan pori-pori, dan mengangkat sel kulit mati. Nah, jika teman-teman nih berminat dengan produk Ines Cosmetics, bisa menghubungi pamitian untuk kontak saya. Kita lagi ada promo untuk Exfoliating Lotion-nya, kita lagi promo diskon 20%, dan untuk Ines Cosmetics lainnya kita promo diskon 10%. Nah, untuk pembelanjaan, minimal Rp125.000, itu ada diskon ongkir sebesar Rp20.000. Selain dengan saya, kakak-kakak juga bisa nih download aplikasi My Ines di aplikasi Playstore, di sana lengkap untuk produk Ines dan harganya juga. Nah, selain itu, kakak-kakak juga bisa mendapatkannya di Shopee, Lazada, Tokopedia, atau BliBli. Nah, sekian sih ya, kak, dari saya. Semoga acara forum webinar ini berjalan dengan lancar ya, kak. Dan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kak Desi selaku pihak dari Ines Cosmetics. Nah, gimana nih teman-teman? Mumpung ada diskon nih, di sebuah aja ya. Lanjut ke acara icebreaking. Icebreaking kita kali ini, kita akan adain quiz nih teman-teman. Pada quiz siang hari ini, bakal ada dua orang pemenang, yang mana nanti di akhir acara akan dihubungi oleh panitia. Nah, let me introduce myself. My name is Zuhro Tuawalin. You can call me Zuhro. Di sini saya nggak sendirian. Saya bersama dengan partner saya. Saya, Mamat Zuhro Karif. You can call me, Zuhro. Oke, sebelum kita mulai quiz, kita akan bacakan sistematika quiznya terlebih dahulu. Silahkan, kak Zuhro, untuk bacakan sistematika quiznya. Thank you, kak. Quiz sistematik. First, there are two questions that we will read. Second, participant who want to answer question, please type the word me in the chat column. Third, for participant who said first in the chat column that will be choose to answer question. And last, for participant who are selected to answer question, they must be on the mic and introduce themselves first. Langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Siap-siap nih. Pertanyaan yang pertama. Penghargaan apa yang udah diraih oleh kak Isna selaku pembicara pertama kita tadi? Ayo, yang mau dengerin pasti tahu nih. Bisa langsung ketik me di kolom chat ya. Ayo, dapat hadiah lho. Iya, dapat hadiah. Ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Mana nih? Pasti tadi menyimak dong ya. Yang dengerin pasti tahu kok. Gimana nih? Belum ada yang ketik me di kolom chat. Kita kasih clue nih, kak. Clownya. Clownya, coba. Tadi di awal kak Isna udah bilang sih dia dapet word apa itu. Pastilah kalian tahu. Nanti kalau aku bocorin clownya pada tahu dong. Kasih tipis-tipis coba, Kak. Kasih tipis-tipis. Ini deh, aku kasih clownya. Ada di, ada di mana nih? Ada di pamflet. Silahkan. Ayo, berhubung. Oke, itu ada tuh dari Kak Tasya. Ada Kak Tasya nih. Oke, silahkan Kak Tasya untuk on mic dan memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maharami Salena dari Universitas Negeri Semarang. Jawabannya yaitu, our day of April's Regional Scholarship dan our day of Erasmus and Scholarship. Yakin nggak nih? Yakin ya, Kak, jawabannya? Allah yakin. Dikunci ya, Kak. Dikunci. Gimana nih, Kak Isul? Oke, biar nggak terlalu lama. Selamat, Kak Tasya. Jawabannya benar. Nanti akan dihubungi sama pihak panitia ya, Tasya ya. Oke, selamat, Kak Tasya. Jangan kemana-mana dulu. Tetap stay di sini ya. Nanti dihubungi oleh panitia di akhir acara. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Siapa nama langkah pembicara kita selanjutnya? Pasti udah pada tau dong, kan udah. Pasti tau dong. Ada di mana-mana, Kak? Itu udah ada yang dikeloncet tuh. Kak Rizka, silahkan bisa on mic. Perkenalkan diri juga. Perkenalkan, saya Rizka Amalia dari Universitas Semarang. Jadi, nama pembicaraan untuk acara ini selanjutnya yaitu Abel Auzi Ahmad Zaki. Terima kasih. Oke, jawabannya dikunci ya, Kak. Dikunci enggak? Dikunci ya? Gimana, Kak Zoro? Jawabannya benar atau enggak nih? Oke, jawabannya adalah Ya, benar sekali. Pembicaraan kita selanjutnya adalah Mister Fauzi Ahmad Zaki. Baik, untuk dua orang pemenang tadi, jangan kemana-mana ya, karena nanti di akhir sesi akan dihubungi oleh panitia. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti S-Priking siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Izzul dan Zuhra, juga Ines Cosmetics as the sponsor of our event today. So, the second session will be guided by Rahmawati as moderator. Let me read the curriculum vitae of the moderator first. Moderator 2, her name is Rahmawati. Date of birth, August 8, 2000. Study Program Mathematics Education Education SDN 010 Tanjung Pinang Timur SMPN 7 Tanjung Pinang SMN 2 Tanjung Pinang Universitas Negeri Semarang Organization Forum Anggota Forum Anak Thank you, Adela. Hi, everyone. My name is Rahmawati. You can call me Rahmah. I'm from Mathematics Education 2019 Universitas Negeri Semarang. Now, I'm your moderator in this session too. So, how is the icebreaking, guys? Gimana tadi icebreaking-nya? Seru ya? Sekali lagi, congratulations to the winners of the icebreaking. Tadi ada Mbak Tasya sama Mbak Rizka ya, kalau nggak salah. Seru banget. To the participants yang belum beruntung nih, jangan berkecil hati ya, soalnya MEC masih punya banyak hadiah buat kalian in the next event of MEC. So, stay tuned on our Instagram dipantau terus IG kami di at MEC underscore UNES. Oke, I guess you've been waiting for the material that will be explained by our second speaker yang nggak kalah menariknya. Udah pada tau kan tadi speaker kedua kita siapa? Ya, Kak Fauzi Ahmad Zaki. Oke. The second speaker, before we go to the material, let me read his curriculum. The name is Fauzi Ahmad Zaki. His address is Gliya Suradita Indah Cisau, Tangerang, Banten, Indonesia. His email address is fauziahmadzaki at gmail.com. His educational background at Institute Technology Bandung 2010 to 2014 at Yung Nam University from 2015 to 2017. His achievements and experience worthy of YU International Students Scholarships, second winner National Paper Competition, worthy of Excellence Scholarship Program, worthy of Sekolah Kepemimpinan Scholarship, digital marketing executive from March 2021 2021 until the present. Study abroad consultant from March 2021 until the present. And many more. Is there Mr. Fauzi? Apakah Mr. Fauzi sudah bergabung? Ya, sudah. Hi, Mr. Fauzi. Halo, everyone. Should I deliver in English? Wow. You can... No, no, no. Wait. What was this virtual with ground? We're so pleased to see you here. Oke. Terima kasih, Mr. Fauzi sudah ngeluangin waktunya to join us in this MECS webinar and menjadi salah satu speaker kami. So, how are you feeling? Yes, I'm good. Thank you. Ini berang kita dalam masa Inggris nih, tadi? First speaker? Bilingwal bisa. Bilingwal ya? Oke. Oke. Saya mungkin deliver in Indonesia mungkin ya. Ya, maybe mix with English ya. Sometimes. Apa kabar semuanya? Terima kasih nih buat UNES ya. Specially for apa ini? Mathematics English Club ya di UNES yang sudah mengundang saya pribadi gitu untuk bisa sharing di siang hari ini ya. Masih pagi sih. Pagi hari ini. Oke. How are you doing now? Semuanya? Baik-baik ya. Tadi pembicara pertama sudah selesai berarti ya? Oke. Siapa ini? Mbak Isna ya? Kalau masih ada mungkin salam kenal ya, Mbak. Izin menambahkan mungkin nanti ya poin-poin materi yang ingin disampaikan. Oke. Saya hari ini mungkin sedikit sharing aja ya terkait oh ya boleh-boleh izinkan saya buat sharing ya. Oke. hari ini mungkin kita akan sedikit sharing saya sedikit sharing ya mungkin diskusi juga terkait beasiswa ya. Kuliah keurangan dengan beasiswa. Mungkin kalau saya kurang tahu tadi Mbak Isna itu bahas dari sisi apanya ya. Cuman di sini saya akan coba lari ke hal yang lebih general dulu aja ya untuk scholarship ini. Kayak apa sih sebenarnya yang perlu kita siapkan terus kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan beberapa tips dan trik mungkin yang bisa dicoba ya untuk mendaftar scholarship juga berbagai macam informasi terkait scholarship yang ya hopefully teman-teman bisa apply ya in the future. Ya terima kasih atas perkenalannya ya saya dari S1 saya cuman teknik lautan S2-nya agak gak melenceng-melenceng banget sih teknik lautan kan bahasannya lebih ke infrastruktur di laut ya either itu coastal atau offshore tapi memang waktu S1 itu saya ambil apa ya fokus di biotecnical engineering-nya gitu ya dulu skripsi saya itu tentang ini sih foundation ya di shallow infrastructure gitu nah dari sana saya memang punya ada kertarikan untuk sehingga S2-nya saya memang gak lanjut ke kelautan lagi ya tapi saya ambil teknikal engineering itu di Yunnan University ya di sana saya di Korea saya kurang lebih 5 tahun ya 2 setengah 2 tahun kuliah ya setengah tahun itu extend untuk beresin paper gitu karena Korea itu research based jadi ada kewajiban kita untuk apa namanya publish paper even sebenarnya dari university itself dia tidak tidak apa ya tidak merequire sebenarnya meminta kita untuk publish ya tapi kan itu kembali ke profesornya masing-masing ya kalau profesornya profesor yang baru itu biasanya masih ambis-ambis biasanya kita agak sedikit dipush untuk bisa publish gitu 1 atau 2 bahkannya untuk level master gitu apalagi buat level PhD nah jadi setengah tahun saya extend untuk selesaiin paper kemudian 2 setengah tahun berikutnya saya kerja di sana gitu beberapa ya pindah-pindah hingga akhirnya saya pulang kemarin awal 2020 tepat banget sebelum corona muncul nah ini biasiswa selama kuliah dari S1 sampai S2 saya dapat biasiswa full fully funded tuition fee-nya aman gitu luar saku juga ada gitu nah oke sebelumnya saya perkenalkan ini dulu ya mungkin teman tadi saat ini saya memang apa ya salah satu juga konsultan di Skoters mungkin teman-teman ada yang udah tau ada yang belum buat yang belum Skoters ini semacam bimbel sih bimbel untuk mempersiapkan kuliah ke luar negeri dari mulai persiapan biasiswa persiapan bahasa interview dokumen review dan sebagainya ini adalah beberapa kampus-kampus yang dimana sudah kita udah lulus kesana dari mulai Toronto ada yang dari NTU UBC UCL Theodelf John Hopkins dan sebagainya tersebar di lebih dari 30 negara saat ini nah kita di Skoters ini sebenarnya punya satu misi jadi kita ingin membantu sebanyak mungkin baik itu siswa mahasiswa yang memang ingin berkuliah ke luar negeri kenapa kita bisa sampai sebegitu pinginnya karena kita merasa saya pribadi merasakan bahwa banyak banget benefit yang dirasakan directly atau indirectly dalam kehidupan saya pribadi yang mana saya ingin teman-teman merasakan betapa ada hal menarik hal unik hal yang memorabel saat teman-teman berkuliah di sana yang itu tidak lupa teman-teman akan menyerat memori itu bahkan selesai hidupmu saya ingin membuat teman-teman juga merasakan hal yang sama kita benar-benar mengencouraging teman-teman untuk bisa kuliah ke luar negeri ada beberapa hal sebenarnya kenapa kita harus kuliah ke luar negeri kenapa tidak di Indonesia saja Indonesia dalam tanda penting sejelek apa kuliah ke luar negeri sebenarnya kita tidak bilang Indonesia itu jelek kita hanya bilang bahwa globalisasi seperti ini mungkin di zamannya mungkin teman-teman zamannya Gen Z sekarang dimana sekarang sudah ada masuk ke generasi Alpha kayaknya barir-barir antar negara itu sudah mungkin dalam 5 tahun sudah tidak ada lagi sehingga kita bersaing dengan orang-orang di internasional itu sebenarnya sudah mulai sekarang saya merasa bahwa di 5-10 tahun ke depan itu sudah mungkin yang kerja di Gojek itu bukan orang Indonesia doang tapi berkompetisi orang di dunia internasional untuk itu kita pun perlu merasakan perlu mendapatkan kita tidak bisa bilang pendidikan Indonesia itu tidak begitu baik tapi kita juga tidak bisa memungkiri kalau di luar negeri itu mereka punya sistem pendidikan baik dari sistem pendidikan sendiri maupun infrastrukturnya itu sebagai contoh di Korea itu Korea termasuk dalam pemimpinan yang pertama di inovasi kalau saya boleh bilang karena perkembangannya itu benar-benar eksponensial Indonesia sama Korea itu itu 2 hari doang mereka dia lebih tua 2 hari 12 Agustus dia merdeka Korea 17 Agustus kita merdeka tapi kita bisa lihat bahwa perbedaannya sungguh jomplang banget baik dari perbedaan ekonominya terus budayanya bagaimana sekarang kayak Hallyu atau KUF itu beneran mendunia dan itu hasil dari kajak keras mereka dan inovasi mereka untuk kemudian kalau kayak ini free terus etude kalau teman-teman yang suka kosmetik itu bahkan sampai kewarna-warnanya aja itu di riset teman-teman di kais sehingga saking mereka benar-benar ingin menjadi apa ya leading country untuk hal inovasi mereka sampai sebegitunya untuk melakukan riset dan mempentingkan edukasi itu cuma di Korea mungkin di luar sana banyak lagi ya di Eropa juga mungkin kita sudah tahu Oxford, Harvard, MIT yang secara reputasi itu kayaknya tidak pernah turun dari top 10 bahkan top 5 sehingga kita perlu banget bagaimana kita merasakan edukasi di sana diajari oleh profesor-profesor ahli di bidangnya kemudian saat kita juga bisa akses banyak sumber informasi jurnal apa itu yang dirasa lebih mudah kalau kita di luar negeri tapi teman-teman selain itu sebenarnya yang paling-paling banget bakal menurut saya pribadi memberikan benefit banyak itu adalah internasional exposure tadi untuk kita bertemu bersaing bahkan berinteraksi dengan dunia internasional saya pikir kita perlu ada satu pengalaman di mana kita terekspos oleh internasional culture sehingga kita sudah mengunlock mindset kita itu seawal mungkin biar saat kita ketemu dengan orang luar negeri kita gak shock saat kita bekerja dengan mereka dalam hal pekerjaan atau inovasi dan sebagainya kita gak gugup dan sebagainya justru yang saya rasakan kalau misalnya dibilang 40% di edukasi tapi pengalaman di luar itu lebihnya di internasional exposure dengan teman-teman senang berorganisasi senang berkompetisi saat kita bisa bertemu dengan orang luar mempelajari orang luar itu bisa jadi aset berharga bahkan saya ngerasa bahwa ada mindset yang terbuka lebar bagaimana kita mempelajari cara berpikir orang-orang US misalkan orang Pakistan kalau di Korea banyaknya orang Pakistan Uzbek Russia Vietnam Nigeria Malaysia banyak Eropa juga ada beberapa orang-orang Spain dan sebagainya mereka punya karakteristik masing-masing yang dimana kalau kita pelajari ternyata cara berpikir orang-orang sana itu kayak gini dan mungkin beberapa kita bisa adaptasi sesendiri kadang-kadang suka saat berada dalam situasi yang dimana saya biasanya menjelaskan problem dengan cara A tapi karena saya pernah melihat situasi dimana kalau orang sana itu melakukan menyelesaikan situasi itu dengan cara B yang dimana lebih efektif kita juga jadi akhirnya punya inspirasi untuk bisa melakukan itu itu menurut saya mahal banget pengalaman itu mahal banget apalagi kita bisa merasakan life system di sana yang mana itu bisa menambah cara pandang kita yang kedua yang next adalah teman-teman sekarang mungkin ada di sekarang masih S1 di FMIPA ini karena perlu tahu bahwa sekarang itu jurnal market sudah mulai cukup crowded kalau teman-teman tidak stand out teman-teman agak sulit untuk menembus entry point untuk bahkan screening CV-nya belum ke tahap interview kalau kita hanya tidak menurut diri kita untuk bisa lebih memiliki keunikan yang bisa kita menjolin itu sudah agak sulit kita bisa menembus jurnal market sekarang apalagi kalau misalkan ngambil bidang-bidang yang di abad-abad sekarang salah satu bagaimana buat teman-teman stand out itu adalah background itu adalah background bahkan kalau teman-teman misalkan sekarang punya bisnis dan ingin mendirikan satu startup investor itu pasti pertanyaan pertamanya itu salah satu pertanyaan yang akan bilang adalah background dari mana pada akhirnya skill atau experience yang bakal menentukan bagaimana kita ke depan tapi di entry point ini kadang-kadang pendidikan itu menjadi satu hal yang gila misalkan ruang guru Belva Bapak Menteri Nadim dan sebagainya mereka punya background luar negeri saya gak bilang juga bahwa background dalam negeri juga tidak berarti tidak bisa kalau kita lihat Tokopedia juga kan William juga backgroundnya gak luar negeri backgroundnya adalah minus di Indonesia tapi poinnya adalah ini bisa membuat lebih stand out di Jepang yang terakhir yang terakhir adalah teman-teman punya ada kenaikan level adaptability agak naik bayangin aja teman-teman di luar negeri kalau kita misalkan merantau saya tinggal di Bandung misalkan saya merantau ke Semarang seribet-ribetnya saya hidup saya masih bisa ngobrol dengan Bahasa Indonesia masih bisa minta tolong ke sebelah atau misalkan saya interaksi dengan teman-teman bersihkan dan sebagainya itu masih bisa bahkan mungkin saya tinggal kalaupun lagi kangen rumah tinggal pulang aja segampang itu dalam tanah petik tapi kalau kita di luar negeri itu kita akan menemukan situasi yang dimana kita harus solve itu dengan sendiri mikir sendiri cari ini sendiri bahkan saya bisa bilang luar negeri itu seolah kita memiliki kehidupan baru mungkin kebiasaan terus hal-hal lain yang biasanya kita lakukan di rumah di Indonesia itu akan mungkin bisa jadi sampai 180 derajat berbeda kalau saya memang merasa bahwa luar negeri itu saya ada kehidupan baru saya S2 itu sama istri di sana dan merasakan bahwa ada satu pola hidup yang berbeda di sana dan itu saya kuliah di sana berdua sama istri dan saya punya anak di sana tinggal bertiga doang dimana kita siang hari harus kuliah dan malam hari harus bersama anak tanpa ada orang tua tanpa ada ART mungkin kalau di Indonesia kalau saya mengalami di Indonesia sendiri mungkin agak bingung paling ucuk-ucuk saya memang panggil orang tua maaf Pak tolong bantuin saya di rumah tapi di sana saya memang menghadapi situasi yang saya tidak bisa panggil orang tua ke sana tapi selalu ada jalannya pada akhirnya kita menemukan satu metode adaptasi baru terhadap situasi yang kita ada di sana dan itu membuat kita bisa terus-terusan oke ini agak lama di awal kenapa? soalnya saya tidak tahu ya saya yakin teman-teman sudah cukup termotivasi untuk kuliah tapi saya yakin ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kenapa? karena ini yang akan menjadi bahan bakar saat teman-teman sudah menemukan why yaitu akan menjadi bahan bakar teman-teman untuk melakukan ke depannya karena saya boleh bilang bahwa kuliah luar kita tidak seindah foto-foto di Instagram di belakangnya itu kita ketemu banyak hal-hal yang rumit hal-hal yang mengesalkan yang dimana kalau kita tidak memiliki motivasi yang kuat alasan yang kuat kita akan kolapsi banyak tidak banyak beberapa teman saya yang pada akhirnya pulang ke Indonesia di tengah tahun di tahun pertama tidak menyelesaikan studinya masternya itu hanya karena tidak kuat dengan sistem di sana dan sebagainya itu sayang banget kalau dia sudah dapat beasiswa sudah enak sudah belajarnya aman tapi dia pulang karena dia tidak kuat saya tidak ingin teman-teman punya pengalaman seperti itu sekarang saya ingin bicara bahwa sebenarnya di sisi kemampuan orang Indonesia itu sangat-sangat bisa bersaing dengan orang luar kalau saya melihat bahkan di Korea sendiri kemarin kita di Skoters itu ada kerjasama dengan kampus YUMNAM kampus saya juga kampus UST salah satu kampus riset terbaik juga di Korea dan menaik kampus-kampus ini juga sangat-sangat menyukai orang Indonesia bahkan sampai mereka demand banget orang Indonesia kenapa tidak daftar banyak saking kenapa saking pertama dari sisi kemampuan oke yang kedua mungkin dari sisi attitude itu jauh lebih baik kalau tidak terbaik dari mungkin mungkin dalam pandangan dari orang-orang yang lain dari data tahun 2017 aja kita pelajar sampai ke 2019 ini ada kenaikan hampir 50% ini adalah data pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia 2 tahun kenaikan hampir 50% itu artinya bahwa di orang Indonesia sangat tinggi pertama kedua kemampuannya juga sebenarnya tidak sangat bisa bersaing ketiga peluangnya itu selalu ada apalagi buat S3 peluang untuk bisa kuliah perusahaan selalu ada nah tinggal gimana nih kita mensiasati itu agar segala macam persyaratan itu agar kita bisa masuk ke sana nah biasanya hal-hal yang keringatkan itu adalah kita bingung cari informasi ya atau kita pusing dan persyaratannya oke saya ingin keluar luar negeri tapi gimana caranya apa nih yang saya lakuin dan sebagainya nah saya mau berbagi tips sih pertama yang tadi teman-teman harus temukan kenapa kenapa saya harus kuliah luar negeri kenapa saya harus ambil kuliah luar negeri apa apa sebenarnya teman-teman aim di luar negeri yang kedua yang penting itu adalah harus memahami ragam beasiswa karena setiap pemberi beasiswa dia punya visi masing-masing punya cara main masing-masing punya mungkin bidang yang di cover itu beda-beda kita harus paham banget gimana misalkan nanti kita bahas bahwa ada kampus yang memang dia itu harus tahu dulu baru kita bisa beasiswain yang ketiga itu kita harus buat strategi kenapa strategi karena saya pernah beberapa kali menemukan studen-studen di skoters itu dia secara nilai oke misalkan dia SMA nilai di atas 90 bahasa Inggris oke tapi dia gak punya strategi yang bagus dia cuma apply ke top tiernya aja tanpa ada big upline sehingga saat dia gak keterima yaudah kalian kesempatan bisa daftar lagi dan dia harus daftar di tahun berikutnya bahkan saya menemukan mereka yang IPKnya standar 3 bahasa Inggrisnya juga gak sampai 7 cuma 6 tapi dia teterima ke beasiswa karena dia ternyata punya strategi gimana dia meng apply ke berbagai beasiswa yang memang sesuai dengan profil yang keempat itu persiapan sedidimungkin ini penting banget kita mempersiapkan semuanya sedidimungkin kenapa? karena terutama bahasa Inggris Inggris itu adalah skill yang menurut saya kalau dalam persiapan beasiswa itu bahkan bisa menghabiskan 50% itu kita karena apalagi kita memang mengejar beasiswa yang tetap kampus dunia kemudian juga yang lain kita kadang-kadang ada juga beberapa beasiswa yang memang dia mencaratkan tes-tes yang lain misalkan ada GMAT GRI kalau mau ke US kita kadang-kadang butuh GRI itu kan perlu persiapan juga dan kalau kita bisa sejak awal kita tidak akan keburu-buru untuk bisa mengejar skor yang kita inginkan nah ini saya sekilas aja tadi poin kedua itu kita harus memahami ragam beasiswa contohnya ini ada beberapa beasiswa-beasiswa yang dia memberikan memberikan full-funded scholarship Fulbright US mungkin ya Stunet Max di Jepang ini teman harus paham yang memang dia memberikan full-funded scholarship jika teman-teman ada yang belum pah ada salah satu yang mungkin teman-teman nggak tahu berarti ini kurang senjata berarti ya saat teman-teman mengejar beasiswa gitu karena semua ini dia punya karakteristik masing-masing tadi Erasmus sudah dijelasin sama Mbak Isna ya mungkin kayak gimana prosesan sebagainya gitu intinya kayak Stunet ini kalau kita mengaplai Stunet kita perlu punya LOI-nya dulu baru kita bisa apply beasiswanya lain halnya dengan Fulbright kalau Fulbright cara mainnya adalah kita memang apply buat beasiswanya dulu saat kita udah dapet offer beasiswanya baru kita bisa untuk apply ke kampus-kampus kayak ini S2 ini Indian consult bisa dari S1 sampai S3 Fulbright itu S2 S3 S2 S3 doang kita bisa apply Fulbright S1 S3 Max Ireland New Zealand ini kita bisa apply untuk S2 S3 semua major di all university beda nih kalau di EAD sama Erasmus dia juga buat S2 S3 tapi ini limited dalam arti kita memang perlu milih dari konsorsium yang ada jadi teman-teman harus pahami di awal saat teman-teman mau apply saya beasiswa teman-teman bisa tahu oke saya menyiapkan apa kapan saya harus ngejain ini kapan saya harus apply itu dan sebagainya bahkan ada di kampus-kampus yang dia percayaannya sangat-sangat rendah bahkan Turki sama China ini dia tidak minta setiap bahasa dan Ulsan nama Taiwan ini kita tadi ada yang lolos di Ulsan itu bahkan dia pakai TWIC yang setara dengan Tufel nya itu 470 doang di bawah 500 tapi dia masuk ke Ulsan dengan fully funded ini ada loh jadi ada teman-teman yang memang dia tidak tinggi tapi bisa untuk kita apply bahkan kalaupun teman-teman ini sebelah ini adalah fully funded 100% tuition fee dan living allowance ada 30% lebih sebenarnya ini beberapa diantaranya bahkan untuk biaya sendiri pun sebenarnya tidak semahal yang dibayangkan kalau teman-teman tahu memang rangenya itu memang kalau kan nyari yang mahal ya ada 1 miliar per tahun kalau kampus-kampus di UK di US pasti di atas itu sekitar 800 juta setahun untuk tuition fee sekitar 500 juta untuk living allowance selama setahun itu bisa-bisa tapi ada juga teman-teman di Turki ini dia surprise ini 11 juta per semester bahkan ada juga di bawah itu 800 juta sekian yang sebenarnya tidak beda jauh sama kuliah di Indonesia bahkan lebih murah untuk kuliah di sana ketika ada kesempatan buat luar rik kenapa tidak kita merasakan eksposio yang lebih lagi bahkan biaya hidupnya cuma 2-3 juta per bulan doang mungkin tidak beda jauh dengan kehidupan di kota besar kalau mau agak naik lagi ke negara-negara ada tidak di Eropa yang murah ada di Belgia di Polandia itu kayak KU Luven kalau teman-teman di Belgia itu kurang lebih tuition fee itu cuma 15-35 juta cuma dalam arti gini itu compare mungkin beberapa kampus swasta di Indonesia itu tergolong cukup murah apalagi kita bisa merasakan benefit-benefit yang tadi menurut saya ini sangat-sangat bisa diusahakan apalagi di sana kita bahkan kalau misalkan merasa bahwa itu masih maka orang kelasnya kayaknya gak bisa untuk bisa ambil segitu kita ada juga namanya part-time dan beberapa bisnis yang kita bisa play off tradisi oke ini beberapa syaratan ini umum aja yang biasanya diminta CV ada yang minta tweet juga ada kalau misalkan ke negara-negara yang memang inggris mungkin beberapa ada yang diminta COVID-19 sebagainya walaupun itu gak wajib ada SI berbentuk personal statement kemudian motivational letter dan sebagainya ada interview jangan lupa interview dokumen reklet dan sebagainya ini adalah beberapa persyaratan yang pada umumnya diminta yang perlu dianggir sebab itu adalah kalau saya pribadi ini dari mulai SI CV sama reklet ini soalnya satu hal yang perlu kita siapkan benar-benar karena dokumen yang kurang lebih akan menceritakan bagaimana kita dan apa yang perlu meyakinkan dokumen akan meyakinkan si pemberi beasiswa untuk bisa menerima kita ini kurang lebih informasi umum aja biasanya biasanya itu dia requirement-nya itu 5,5-6,5 untuk IELTS Tufel-nya mungkin ambilnya setaranya equivalent dengan berapa untuk Europe itu ada 6,5-7 UK-US amannya walaupun ada juga di bawah itu cuma amannya kalau menginjar ke sana di tujuh ke atas oke tips yang berapa sekian lupa saya kita perlu buat timeline ini penting banget buat timeline dari mulai kita mengejar apa yang mana kemudian kita tarik ke belakang ke titik dimana kita berada sekarang terus kita plan hari ini saya mengejarin apa kapan saya harus berhasil CV kapan saya harus ngejarin SI kapan saya harus bikin motivasi letter dan sebagainya kalau di skoters kita bantu buat timeline kayak gini kita kita bakal bantu untuk revisi CV-nya revisi review SI dan sebagainya hingga akhirnya nanti di titik dimana kita apply ini penting banget teman-teman ya biar kita ke track juga soalnya ada juga beberapa yang lucu ya kita udah nyiapin dengan baik ternyata di hamil dua kita baru nyadar ada dokumen yang kurang atau misalkan cara apply-nya yang kurang tepat nah untuk CV tips-nya sebenarnya CV akademik mungkin beda agak sikit-beda dengan CV beasiswa yang perlu di-hire CV akademik itu adalah education education kita coba highlight paling pertama setelah kita statement personal statement kita dari data diri kemudian profile sama statement aja kita sebenarnya ini contohnya nah ini contohnya penjakan feri ini simple tapi ini cukup bisa menjelaskan ada sedikit personal statement profile saya ini bidangnya apa sukanya apa interes dimana kemudian punya mimpi buat jadi apa dan sebagainya nah next itu yang pertama kali perlu di-hire itu adalah education karena kita memang mau melanjutkan edukasi bahkan teman-teman sudah ada pengalaman kerja sama orang lainnya tapi yang perlu pertama kali itu adalah edukasi dan jangan cuma mention kampusnya dimana tahun berapa dan IPK-nya berapa tapi agak berhenti di deskripsi apa yang teman-teman lakuin di sana apa yang pernah teman-teman dapat grant atau kompetisi apa yang teman-teman ikuti itu bisa teman-teman main share dibikin summary-nya di deskripsinya baru setelah edukasi bisa dimasukin ke bawahnya pengalaman organisasi pengalaman volunteer mungkin atau internship mungkinnya itu bisa dimasukin ke sana beberapa poin lainnya skill dan sebagainya kuncinya di ECV itu adalah relevan punya segudang histori track record tapi kalau itu tidak relevan itu bakal menjadi nihil kita masukin ke CV bahkan sejadi kalau kita masukin semuanya dalam center record kita itu tidak menjadi jaminan bahwa kita dipandang baik kita dipandang sebaliknya orang tidak mengerti dia sebenarnya masukin apa dia tidak bisa nge-summarize dirinya seperti apa jadi pastikan selain tadi poin-poin ini juga yang kedua itu adalah apa sih namanya relevan relevan segala macam yang teman-teman masukin ke CV itu harus relevan dengan apa yang teman-teman bakal apply bidang studi yang akan apply kalau motivasi letter saya kasih beberapa tips buat motivasi letter di SI ini saya bilang SI jadi lebih gampang di SI ini pada akhirnya itu akan bermuara keempat pertanyaan ini SI ada beberapa macam tipo adik SI memang itu di daftar formulipan daftaran dalam bentuk pertanyaan atau ada juga memang diminta untuk dibuat dalam satu dokumen terpisah biasanya pada umumnya semua hal itu akan bermuara pada empat pertanyaan ini pertama ini kenapa sekolah lagi ini kebalik kita awal kenapa kamu sekolah lagi biasanya ini tata kuncinya adalah bisa berawal dari permasalahan yang ingin teman-teman selesaikan atau yang kedua sesuatu yang ingin teman-teman kejar contoh misalkan dan ini saran saya ini coba diikat atau dibuat cerita yang relate sama pengalaman pribadi misalkan contoh yang biasanya saya kasih saya tinggal misalkan sekitar 10 meter dari TPA tempat pembuangan akhir sampah selama 10 tahun saya tinggal permasalahan sampah di kota saya itu tidak pernah BNS itu ada personal story jangan lupa jangan-jangan personal story tapi kasih data menurut data terakhir misalkan dari BPS daerah atau apapun itu atau teman-teman memang penuh riset sendiri ke dinas terkait bahwa setiap bulannya itu ada sekitar misalkan 10 ton sampah bertambah setiap bulannya lalala dan permasalahan tidak pernah selesai sampai 15 tahun saya tinggal di kota itu sehingga menggerakkan saya untuk bisa menjelaskan masalah itu saat ini saya memiliki background di bidang ABCD tapi menurut saya ini belum cukup untuk bisa men-sop itu saya menemukan satu metode khusus misalkan dengan apa yang dimana saya perlu mendalami lagi di S2 saya itu menjadi satu berisi dari cerita personal di buku dengan data dan itu menjadi sebuah alasan kenapa kita harus sekolah lagi ini sebenarnya 4 hal ini juga bisa dibuat 4 paragraf yang kedua kenapa harus kesana saya memilih kampus di Teodelf misalkan karena misalkan disana itu saya di semester 4 itu ada satu subjek yang ngebahas tentang how to misalkannya convert sampah menjadi energi misalkan yang dimana itu saat ini sudah cukup menurut data misalkan dari Kepermanan itu tingkat efektivitas pengurang reduksi sampah itu sampai sekian persen itu kan kita bisa menjadikan sebagai alasan kita untuk kenapa kita memilih kampus tersebut atau kenapa memilih negara tersebut misalkan kita menyebut juga negara ini sudah terbukti menyelesaikan sampah bagus baik dalam menyelesaikan sampah yang ketiga ini kita bisa bahas tentang personal branding kenapa kita penting banget harus banget untuk dipilih kita bisa menceritakan kita seperti apa tapi sebenarnya disini itu kata-kata kucingnya keywordnya itu adalah track record track record bisa berupa pengalaman akademis CPA terus kepala kompetisi terus ada konferensi misalkan misalkan atau pengalaman intensif dan sebagainya ini bisa diceritakan sehingga itu bisa memperkuat seberapa seberapa strong profil kita sehingga kita bisa dianggap oke untuk pesan yang terakhir ini plan ini penting juga setelah kita punya alasan kuat dan kita sudah yakin bahwa kita adalah kandidat terbaik buat dapat beasiswa jangan lupa kita menceritakan plan kita selalus itu apa karena pemerintah pengen tahu selalus itu kita pengen menjadi apa uang yang mereka keluarkan itu harus berbuah sesuatu mereka harus berperiksa uang itu tidak sias-sias aktual plannya kayak gimana kalau bisa konkurit itu udah oke banget misalkan satu tahun selalu lulus saya mau magang di negara tersebut kemudian saya ingin mengumpulkan pengalaman di bidang waste energy tadi kemudian setelah dua tahun saya pulang ke Indonesia saya ingin membawa limus saya misalkan untuk diterapkan di entah membuat startup membuat komunitas atau mengikut kementerian dan sebagainya intinya itu perlu di breakdown dengan baik oke itu paling teman-teman yang saya sampaikan terkait apa ya ini beasiswa ini FYI aja sih kalau teman-teman misalkan saat ini masih bingung bidangnya matematika terus kira-kira beasiswanya apa yang pas kampus mana yang oke teman-teman gak usah bingung ya kita di skoters setiap hari itu ngasih informasi free terkait kampus mana yang lagi dibuka kampus mana yang pas untuk jurusan komunikasi misalkannya beasiswa mana yang lagi dibuka beberapa kali sharing terkait pengalaman mereka dalam mencari beasiswa dan sebagainya jadi teman-teman kalau buat yang belum tahu teman-teman bisa mencari segala macam informasi tentang beasiswa itu di itu mungkin dari saya teman-teman saya kembalikan lagi ke moderator oke terima kasih terima kasih Mr. Fauzi untuk presentasi yang mencari dan mencari presentasi dengan cara yang benar untuk menggunakan skotership sekarang kita beralih ke CSQNA jadi untuk partisipan yang ingin tanya tentang material atau apa-apa yang ingin tahu dari Mr. Fauzi hanya biarkan kita tahu dengan menulis ke kolom chat berdasarkan pemerintah oke oh iya buat peserta jangan lupa juga buat screenshot sebagai bukti presensi nanti di akhir rules KNA masih sama yang kayak tadi during the KNA session participants are allowed to ask questions in the chat column with the format nama underscore bertanya participants can turn on the microphone and ask the question only when invited by the moderator three participants who want to ask questions but having final problem can submit their question through the chat column each part of KNA session will be open for three listeners jadi pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nah ini sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Ayu Hanyatul izin bertanya Kak untuk persiapan bahasa mending belajar TOEFL atau IELTS dulu gimana nih Mr. Falzi mungkin bisa dijawab Buat bahasa Inggris sebenarnya depend on kenapa karena setiap kampus itu dia punya depan masing-masing kalau mau aman sebenarnya ambil IELTS karena IELTS termasuk yang diterima hampir di semua negara ada beberapa juga kayak Turki sebenarnya gak nerima IELTS agak unik Turki jadi cuman terima Tufel atau IBT misalnya kalian antara dua antara memang ambil IELTS atau Tufel IBT tapi itu kembali ini sebenarnya bagian dari strategi misalkan saya punya profil IPK nya 3,2 bidang saya adalah matematika murni kemudian saya ambil misalkan mau agak ini ke ekonomi misalkan kemudian saya apa lagi biasanya itu sih misalnya itu ya oke ekonomi saya mau negara mana misalkan ada negara misalkan mau ambil ke Jepang ambil ke Belanda misalkan ambil ke US dan sebagainya nah saat teman-teman nge-listing itu ya kampus mana teman-teman tuju kemudian cari besok terkait yang akan teman-teman apply buat teman-teman lihat kalau misalkan cuma negara Asia doang apalagi misalkan ambil yang di search bes misalkan Cina Taiwan Korea Jepang sebenarnya nggak perlu tuful juga nggak apa-apa sih bahkan bisa pakai TOEIC buat daftar ke sana yang lebih mudah dan lebih murah persiapannya gitu nah kalau misalkan ini ke negara-negara yang memang ke Eropa misalkan dalam list teman-teman itu ada satu yang Eropa jadi kalian perlu consider untuk ambil IELTS karena IELTS lebih diterima di berbagai kampus dimanapun kembali ke strateginya dan kembali ke listing negara teman-teman itu mereka cari yang paling tinggi apa misalkan diantara dari semua list kampus A, B, C, D sampai Z ternyata diantara semua list yang paling tinggi itu kemampunnya adalah Tufel IEDT 100 misalkan itu harus ngejar ke sana kalau udah ngejar itu dapat semuanya udah aman di bawah kayak gitu kayak gitu sih ya gitu sih paling ya kalau ambil antara IBT apa ini ya IELTS oke thank you buat pertanyaannya dari Mbak Ayu terima kasih juga buat Mr. Fauzi nah ini ada pertanyaan lagi dari Oscar Seno Aji untuk jurusan sastra Inggris sendiri sebagai rumpun ilmu humaniora apakah bisa untuk mendapatkan beasiswa dalam atau luar negeri soalnya kebanyakan beasiswa ilmu sains dan teknologi yang lebih diunggulkan ya tadi ya teman-teman beasiswa yang all uni all major itu yang tadi ada Fulbright Stunet GKS Max itu pada umumnya sebenarnya itu ngecover gak cuman sains itu ngecover hampir all major termasuk juga sosial sehingga kalau misalkan mau coba apply banyak untuk bidang sosial coba apply ke biasa-biasa pemerintah biasanya itu yang pemerintah terkait itu yang dia offer ke hampir semua jurusan oke terima kasih buat pertanyaannya dari Oscar Seno terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Sylvie halo Kak Fauzi saya izin bertanya sekarang saya mahasiswa diploma 4 dan berencana untuk ambil S2 bidang manajemen bisnis ke luar negeri kira-kira langsung gak ya atau atau gak setiap universitas luar negeri menganggap D4 secara S1 terima kasih sebelumnya gimana nih oke iya di luar D4 dia ngeliat dari tahun belajarnya ya apa namanya gak masalah sih jadi kalau misalkan saat ini ambil D4 itu setara dengan S1 oke jadi setara ya bisa langsung ya S2 bisa langsung oke jadi bisa langsung ya Mbak Sylvie nah selanjutnya ada dari Mas Ade Eki pada saat materi tadi Kakak menyebutkan bahwa cara berpikir masing-masing orang luar berbeda lalu bagaimana cara kita menyesuaikannya apakah kita harus menyesuaikan pola pikir orang sana atau bagaimana ya karena pengalaman saya kurikulum dan penerapan di tiap negara sangat berbeda dan sedikit susah mengikuti pembelajaran bagaimana Kak solusinya oke pertama gini Ade ya kita memandang pola pikir orang luar itu sebagai salah satu inspirasi untuk kita ambil baiknya bukan satu threat ancaman bukan juga satu hal yang perlu kita ikuti karena kita sebenarnya kita punya kompas diri kita sendiri maksudnya dengan kehidupan kita sebelumnya kita pasti punya guidance sendiri punya punya gambaran yang baik itu mana yang buruk itu mana kemudian yang oke buat saya itu apa yang cocok buat saya itu apa tapi kadang-kadang kita ada satu situasi dimana cara pandang yang dipakai oleh orang lain itu itu punya satu hal yang oh ini baru tau nih bisa diginiin gitu ya misalkan atau ternyata dia cara dia nge nge solve problem itu ternyata oke juga ya bisa misalkan bisa dengan sekali peneguh dayung gitu sebagainya poinnya adalah sebenarnya kita menyesuaikannya itu dengan apa ya kembali ke kompas kita sendiri masing-masing gitu ya kompas kamu sebenarnya seperti apa gitu ya norsetar kamu seperti apa gitu terus ketika kamu melihat ada cara pandang olah seperti apa itu juga tidak serta-merta harus kamu ikutin gitu atau kamu ambil atau kamu iniin kayak misalnya gini ya ada di orang-orang yang biasanya orang-orang Vietnam yang entah ini general atau enggak yang saya pernah tambahin itu beberapa teman-teman di sana itu mereka orang-orang yang lebih lebih apa ya lebih berani untuk mengatakan jelek gitu kalau kita kan misalkan tidak enak kalau misalkan dalam satu forum kemudian ada satu diskusi terus kita melakukan pendapat yang dimana pendapat kita kurang oke pendapat orang itu kurang oke agak enak kalau misalkan oh jelek nih orang-orang Vietnam itu dia cukup oke dia berani aja ngomong oh jelek tuh ide-nya tapi dia mau ngasih ide mau ngasih ini lain mau ngasih ide lain yang menurut dia oke nah misalkan kita bisa belajar gitu ya terlepas dari apakah menurut kamu oke ya untuk menegur orang dengan mengatakan jelek atau enggak tapi kita mempelajari bahwa oh saat kamu ngomong jelek berarti di sana kamu harus ngasih satu alternatif lain yang berusaha bagus nah itu poin-poin seperti itu yang kita pelajari kayak gitu misalkan nih orang-orang apa ya orang-orang Arab misalkan ya orang-orang Arab tuh dia termasuk yang kalau orang-orang Arab di Korea tuh dia biasanya orang-orang kaya bahkan di kampus saya tuh komunitas Arab itu dia beneran beli satu gedung ya untuk komunitas mereka sendiri nah itu dia termasuk yang apa ya bahasanya ya jiwa ini tinggi gitu ya bagaimana dia melihat bahwa ada orang-orang Muslim yang butuh satu tempat untuk beribadah dan dia memberanikan diri mengumpulkan teman-temannya untuk bisa kayak urunan dan sebagainya bisa membeli atau menyewa satu gedung itu kan pola pikir itu yang yang bisa kita pelajari gitu ya itu beda-beda terus kalau masalah penerapan kurikulum ya ya memang agak berbeda sih cuman in general sama-sama aja ya kalau cara belajar sama sih kalau kurikulum memang ya pasti beda cuman apa nih bagaimana menyesuaikannya dengan kurikulum seperti itu berarti ini maksudnya ya ya seperti itu kembali ke kita kalau misalkan apa ya kalau di Korea sendiri pembelajar itu memang bilingual ya tergantung sih kalau memang kelas internasional itu sudah pasti dalam bahasa Inggris gitu kalau dia kelasnya campur kayak saya dulu campur jadi di bilinguang kelasnya tuh antara Korea sama Inggris dicampur gitu ya bagaimana menyesuaikan pembelajaran kita ya sebenarnya tinggal kita mencoba adaptasi aja sih pasti agak beda sih ya dengan cara belajar di Indonesia gitu ya terus kurikulum pembelajarannya agak beda tapi satu hal yang sebenarnya itu satu hal yang bisa kita adaptasiin sih sebenarnya jangan khawatir lah banyak juga teman-teman yang mungkin pada tiga bulan awal pasti itu homesick gitu ya agak betah dan sebagainya jadi apa sih belajarnya kayak gini agak beda gitu ya tapi yakin teman-teman kalau misalnya teman-teman udah bisa ngelawat tiga bulan pertama itu udah mulai ngerasa blend lah sama sistem yang ada gitu ya itu sih paling kalau dari saya oke terima kasih buat para peserta yang udah bertanya terima kasih juga buat Mr. Fauzi yang udah ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaannya berhubung waktu udah berhubung keterbatasan waktu kita cukupkan sampai disini Q&A-nya before before we end this session let me read the conclusion of the material scoters adalah bimbel mempersiapkan kuliah di luar negeri kenapa sih harus kuliah di luar negeri karena yang pertama di luar negeri punya better system education terus ada international exposure punya pengalaman apabila nantinya bekerja di luar negeri jadi gak ada culture shock lagi terus Indonesia mempunyai kemampuan yang sangat memungkinkan untuk bersaing di Indonesia juga memiliki attitude yang bagus nah gimana sih tips and tricks untuk mencari kampus dan beasiswa yang pertama kita cari tahu dulu benefit dan targetnya kemudian pahami macam-macam beasiswa tersebut terus buat strategi sesuai profil kemudian mempersiapkan diri sedini mungkin seperti bahasa dan persyaratan dan terus motivation letternya yang pertama buat cerita yang relate dengan pengalaman dalam bentuk paragraf terus dijelasin apa yang mendasarimu harus studi lanjut lagi kemudian ceritakan kenapa spesifik memilih jurusan atau kampus tersebut terus sampaikan apa yang menjadikanmu layak untuk dipilih yang terakhir ceritakan rencana masa depan pasca lulus nah ada beberapa fully funded scholarships yaitu Fulbright stand max scholarship new zealand scholarship dan australia award scholarship erasmus plus dan banyak lainnya kemudian persyaratan yang diperlukan yaitu scholarship info CV TOEFL atau IELTS essay interview documentation legalization terus recommendation letter dan banyak lainnya nah kuliah di luar negeri ini tidak seindah seperti foto-foto di instagram juga ya jadi kita harus memiliki motivasi yang tinggi nah before we end this session we from the committee have a little appreciation for mr. Fauzi so please present the screen oke jadi kita foto untuk dokumentasi dulu ya guys let's take a screenshot for documentation so please turn on the camera ayo nyalain camera-nya semuanya oke udah nyala semua dia bebas aja ya oke satu dua tiga slide kedua satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga slide terakhir satu dua tiga oke udah semua ya thank you mr. Fauzi amat saki there are so many things that we can learn from you I wish it can motivate us who want to study abroad oh iya buat teman-teman yang lain kalau masih ada yang ini bertanya atau masih kepo nih dengan beasiswa-beasiswa untuk ke luar negeri bisa dilihat di instagram at scoters s-c-h-o-t-e-r-s oke so for mr. Fauzi thank you sekali lagi you may thank you for the opportunity it's honor for me to share in this forum yeah thank you thank you mr. Fauzi oke I Ramawati as the moderator in this session do apologize for any words which are not supposed to be and thank you very much for your kind attention see ya I listen to Adela as the master of ceremony thank you to Rahmawati and also mr. Fauzi so guys we finally in the closing session please don't leave this virtual room because the webinar present final link will be shared in the zoom chat please fill the present final link to get the certificate and don't forget to screenshot this webinar event to fill the feedback and present link so now please open your camera first for documentation the first slide three two one go the second slide the third slide and the last slide three two one go okay okay ladies and gentlemen that's all for today thank you for all of the participants and everyone for supporting this event so I ask the master of ceremony I say sorry if I have any mistakes in bringing this event and let us close this event by reciting Alhamdulillah together Alhamdulillah My the event which we have to solve is beneficial for us let's close the MEC webinar finally wabillahi taufiq wal hadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you guys thank you thank you semuanya jangan lupa isi link feedback ya guys terima kasih jangan lupa diisi ya guys next next in morning selamat menikmati 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 selamat menikmati